Pendekar Pemetik Harpa Jilid 32. Baru saja si bocah hulur tangan mau terima hosyo-oh dari tangan insan, tiba-tiba orang tua itu menyela, berikan kepadaku, hanya sekilas dia periksa hosyo-oh yang diterima dari insan, mendadak dia pegang pergelangan tangan insan-insan kaget, teriaknya, kau mau apa tapi di alantes tahu bahwa orang ini tidak bisa silat, dilihatnya pula maksud orang tidak jahat, maka dia tidak kerahkan tenaga meronta, orang tua itu menghela nafas lega, katanya melepas tangan insan, tok ingji milikmu ini pernah digigit siapa insan baru tahu bahwa orang memeriksa nadinya karena menyangka dirinya keracunan, padahal keadaan insan normal saja, maka dia tanya demikian, insan tersirap, teriaknya melengking, apa, apa katamu, ini bukan hosyo-oh? Jadi, jadi, inilah tok ingji, orok beracun, kata orang itu, bentuknya memang hampir mirip hosyo-oh, tapi kadar obatnya justru berlawanan, kalau hosyo-oh dapat menyembuhkan orang yang sudah hampir mati, sebaliknya. Tok ingji adalah benda beracun yang paling jahat di dunia ini. Ternyata Bu Yung Ka memang sudah berintrik dengan Yew Hian Ong untuk melukai jiwa Tan Tsiok Sing. Hosyo-oh yang asli mereka tukar dengan tok ingji yang beracun, sehingga Tan Tsiok Sing benar-benar keracunan. Orang yang memberi laporan gelap di tempat kediaman Yew Hian Ong yang dicuri dengar oleh puterannya memang bukan lain adalah Bu Yung Ka. Dalam rencana, Yew Hian Ong menganjurkan Bu Yung Ka menjadi orang baik untuk menarik simpati dan kepercayaan Tan Tsiok Sing, di belakang rencana ini Yew Hian Ong sendiri memang punya perhitungan jangka panjang. Waktu mengatur tipu daya ini sebetulnya Yew Hian Ong dan Bu Yung Ka tidak yakin musliatnya bakal berhasil membunuh Tan Tsiok Sing. Tapi kalau menggunakan kera yang satu ini, jiwa Tsiok Sing jelas takkan bisa diselamatkan lagi. Dia mati di tengah jalan, General Abu dan anaknya tidak akan tahu, malah harus berterima kasih kepada Bu Yung Ka yang telah menolong sahabat mereka. Rencana mereka memang sempurna, jangan kata Tan Tsiok Sing, L.N.San yang semula mencurigai Bu Yung Ka pun akhirnya kena dikelabui. Sayang N.San tahu setelah terlambat. Tak tertahan air matanya bercucuran, tanyanya kepada orang itu, apakah Tok Ing Ji ada penawarnya? Orang itu geleng-geleng kepala, sahutnya, tiada obat penawarnya. Gelap pandangan N.San, tubuhnya sempoyongan. Lekas orang itu memapahnya, tanyanya, siapa yang makan racun ini? Lekas kau pulang, melihat keadaan Insan, dia duga yang minum racun tentu sanak familinya. Maksudnya suruh. Dia lekas pulang mengurus penguburannya, cuma tidak tega dia mengucapkannya. Dengan air mati berlinang tiba-tiba Insan menjatuhkan diri berlutut dan menyembah. Lekas orang itu memapahnya, katanya, Nona, apa yang kau lakukan? Lekas bangun, lekas bangun. Sudah tentu orang itu tidak mampu menarik bangun L.N.San. Beruntun Insan menyembah tiga kali, katanya, Mohon ke orang tua suka menolong jiwa engkuhku, dia terluka parah, karena tidak tahu, tok ingji ini dia makan dua keping. Karena tidak mampu menarik Insan, orang itu kaget, tiba-tiba timbul rasa curiganya, katanya, Dari mana kau tahu kalau aku bisa mengobati, siapa suruh kau kemari? Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar ringkek kuda dan derap kuda yang ramai mendatangi. Orang itu beringas, bentaknya, siapa yang kau bawa kemari, apakah mau menangkap aku? Tidak, tidak, bukan aku yang membawa mereka. Aku tidak tahu. Terdengar langkah orang berlari-lari menuju ke sini, Seorang terdengar berkata, di sana seperti ada orang bicara, kita periksa ke sana. Insan merendahkan suara, kedua orang ini mungkin yang mencari jejak kami kakak beradik, Dari langkah mereka dia tahu bahwa kedua orang ini pandai silat. Orang itu mendengus, jengeknya, kau mau menipu aku, Waktu mendesak Insan tidak sempat menjelaskan. Terpaksa dia berbisik, Kalau kau takut mereka akan berbuat jahat kepadamu, Lekas kau sembunyi, biarku hadapi mereka. Aku tidak akan sembunyi, Ucap orang itu, Kalau kau tidak sekomplotan dengan mereka, Baiklahkah saja yang sembunyi, Maklum dia tinggal di gunung ini, Bila jejaknya sudah diketahui orang, Mau sembunyi juga tidak akan bisa menyingkir, Apalagi terhadap Insan dia belum percaya sepenuhnya, Maka dia berani nekat. Apa boleh buat, Terpaksa Insan menerima anjuran orang, Dia sembunyi ke belakang pohon. Lekas sekali kedua orang itu sudah berlari datang, Kiranya dua busu yang membawa busur. Seorang busu bertanya, Kalian melihat dua orang? Hon tidak, Seorang laki seorang perempuan, Usianya kira-kira likuran tahun? Orang tua itu geleng-geleng, Katanya, Tidak pernah lihat, Kalian ini. Kami adalah busu kelas 1 Ye U Yan Ong, Atas perintah Hong Ye hendak menangkap pembunuh gelap. Pembunuhnya adalah sepasang mudamu di bangsa Hong itu, Karena gagal mereka lari ke gunung ini. Maka kau harus bicara jujur di hadapanku. Dua orang Hong yang kalian katakan betul-betul tidak pernah aku lihat, Mana berani aku bohong terhadap kalian? Kau penduduk setempat tentu hapal seluk-beluk pegunungan ini, Hayo kau bantu kami mencarinya. Bukan aku tidak mau membantu, Tapi, tapi, Tapi apa? Gunung sebesar dan seluas ini, Usiaku sudah lanjut, Kakiku tidak leluasa berjalan. Kalau aku temani kalian mencari mungkin bakal menghabiskan waktu. Kukira lebih baik kalian cari sendiri, Supaya mereka tidak melarikan diri. Alasannya memang masuk akal, Maka kedua busu itu mau pergi, Tiba-tiba temannya itu mendorong si bocah, Teriaknya, Hi coba lihat, Apa? Apa ini? Ternyata si orang tua membuang. Tok ingji ke semak-semak kerumput, Tadi kebetulan semak-semak itu teraling oleh tubuh si bocah, Sayang tubuhnya kecil sehingga Tok ingji masih kelihatan oleh salah satu busu. Bergegas si busu memburu serta menjemput kedua Tok ingji, Sejenak dia memeriksa, Lalu bersorak kegirangan. Kita mendapatkan mustika. Hahaha, Coba lihat bukankah ini Hoshu Oh yang telah mencapai usia ribuan tahun demikian? Teriak busu itu. Orang tua itu gugup, Serunya, Jangan kalian ambil barang-barang itu. Busu itu mendelik, Bentaknya, Kau tidak mau bantu mencari pembunuh, Barang sepele begini juga larang kami mengambilnya? Ini, Ini bukan Hoshu Oh, Seru si orang tua. Busu itu mencabut gelok dan membentak, Berani kau menipu aku, Kau larang aku ambil, Ku bunuh kau. Setelah membawa Hoshu Oh kedua busu itu tidak banyak bicara lagi terus tinggal pergi, Tak lama kemudian, Mendadak terdengar dua jeritan menyayat hati, Ternyata kedua busu di tengah perjalanan telah mengigit masing-masing secuil, Ternyata racun bekerja jiwa pun melayang. Insan segera melompat keluar, Katanya, Loh Sian Singh, Siapa aku tak usah kujelaskan tentukah sudah tahu. Akhirnya mereka saling berkenalan, Orang tua ini memang benar, Tabit Liahai yang mengasingkan diri di atas gunung, Namanya Kokulon, Cucunya bernama Komido. Sambil jalan Kokulon tanya pengalamannya. Insan ceritakan maksud perjalanannya ke Holin, Bagaimana mereka kenal General Abu dan putranya, Membuat gegerong haudan. Akhirnya Tan Ciuok Singh keracunan karena salah makan Tok Ing Ji. Terus terang, Ye Uyan Ong manusia yang paling ku benci, Demikian kata Kokulon. General Abu adalah orang yang paling kuhormati dan kusegani. Ternyata kalian adalah teman baik General Abu, Jikalau sejak mula kau menjelaskan, Aku tidak akan curiga kepadamu. Jadi kau mau menolong jiwa engkuhku? Bukan aku tidak mau, Sayang tenagaku tidak mampu menolongnya. Tiba-tiba Komido berjingkrak, Serunya, Kakek, Kau dengar tidak? Mendengar apa? Aku seperti mendengar seseorang menghela nafas perlahan. Kokulon celingukan, Katanya, Di sini mana ada orang lain, Pasti kau salah dengar, Komido bergidik ngeri, Katanya memeluk seng kakek. Mungkin setan kedua orang itu gentayangan. Pikiran butek, Perasaan gundah sehingga insan tidak mendengar helaan nafas itu, Mungkin desawangin lalu, Demikian pikirnya. Di luar taunya Tan Tsiok Sing telah berhasil menghimpun tiga bagian tenaganya, Mendengar bagian sini ada suara orang, Diam-diam dia datang memeriksa. Maka percakapan Kokulon dengan insan dia pun mendengar jelas. Waktu insan bawa Kokulon tiba di tempat semula, Tampak Tan Tsiok Sing masih bersama di, Uwa putih masih mengepul dari kepalanya. Kokulon heran, Katanya, Jangan genggu dia, Nanti sebentar baru akanku periksa, Lalu dia berkata kepada insan, Sementara kalian boleh tinggal di rumahku, Aku akan berusaha sekuat tenaga. Timbul setitik harapan dalam benak insan, Katanya, Terima kasih paman. Tiba-tiba komido berkata, Ayam salju di rumah sudah kami makan, Dengan apa kau hendak menjamu para tamu? Insan tertawa, Katanya, Menangkap payam salju adalah keahlianku, Biar nanti ku temani kau menangkap payam salju. Setelah insan pergi, Tiba-tiba Tan Tsiok Sing membuka mata, Katanya, Paman Kokulon, Aku mohon sesuatu kepadamu. Nanti dulu, Biar ku periksa nadimu dulu, Di akhirat Tan Tsiok Sing akan minta dia menolong jiwanya, Maka setelah memeriksa dia berkata, Jangan kau banyak tanya, Aku akan berusaha sekuat tenagaku menyembuhkan penyakitmu. Kau adalah pasienku satu-satunya yang mempunyai daya tahan luar biasa di antara pasien-pasienku selama aku jadi tabib. Tan Tsiok Sing berkata, Aku tidak minta kau berusaha menolong jiwaku, Aku sudah tahu penyakit ini tidak mungkin disembuhkan lagi. Manusia mana tidak akan mati, Soalnya hanya waktu saja, Aku sih tidak peduli. Kokulon kaget, Tanyanya, Dari mana kau tahu Paman Kokulon, Pembicaraanmu dengan adikku, Aku. Mendengarnya semua. Kokulon terlihat, Dia insyaf bahwa persoalan tidak bisa mengelabdo Biciok Sing lagi, Sesaat lamanya dia melenggong tak mampu bicara. Diam sebentar, Akhirnya Tan Tsiok Sing berkata, Aku hanya mohon kau suka menolong jiwa adikku. Kau tidak tahu bahwa kami sudah sumpah setia, Sehidup semati. Aku tahu, Tiba-tiba Kokulon menukas. Tunggu sebentar, Biar aku berpikir sejenak. Setelah berpikir beberapa kejap lamanya, Kokulon berkata, Bahwa kau sudah tahu penyakitmu takkan bisa sembuh, Maka aku harus bicara belak-belakan dengan kau. Tapi aku harus tanya kau dulu, Dengan kera apa kau menghimpun kadar racun di dalam pusarmu. Inilah sejenis luekang ciptaan guruku, Namanya Taichiutiantunah. Sayang latihnya belum sempurna. Bisakah kau mengerahkan luekang sehingga kadar racun sedikit demi sedikit dibikin buyar? Aku tidak mampu. Berlatih sepuluh tahun lagi juga belum bisa mencapai taraf setinggi itu. Baiklah aku bicara jujur, Dengan bekal luekangmu sekarang, Bila kau tidak menghimpun kadar racun itu, Paling lama kau bisa hidup setahun. Tapi selama setahun ini kau tidak akan mampu bergerak. Kini kau gunakan caramu itu, Meski kufu sementara masih utuh, Tapi bila racunnya kumat, Racunnya lebih hebat dan jiwa melayang seketika. Ya, aku tahu. Bila racun kumat, Jiwaku pasti melayang. Tapi aku harus pergi ke Tian San menunaikan pesan guruku, Terpaksa aku menempuh jalan pendek. Entah berapa lama aku bisa bertahan hidup. Paman, Harap kau bicara sejujurnya. Kurang lebih tiga bulan, Tapi juga bisa lebih cepat atau mundur beberapa hari, Itu tergantung kau sendiri. Mohon paman memberi petunjuk. Menuju jalan kehidupan, Terutama mementingkan ketenangan jiwa, Girang senang atau duka lara dapat. Mengurangi umur orang. Di samping itu sedapat mungkin kau harus berusaha tidak berkelahi dengan orang, Tidak boleh terlalu menguras tenaga. Diam-diam Tan Cio Ksing membatin, Tubuh sekokoh pohon bodi, Batin harus sejernih permukaan kaca. Untuk mencapai taraf ketenangan hidup seperti ini, Jarang bisa dilakoni oleh manusia biasa. Tapi kalau hanya menghindari rasa senang, Duka dan segala keinginan siku rasa mampu kulakukan. Tapi ketian san merupakan perjalanan jauh, Kejadian di luar dugaan apa yang bakal menimpa kami, Susah diramalkan sebelumnya, Maka untuk menghindari pertempuran jelas tidak mungkin. Kokulon seperti dapat merabah jalan pikirannya, Katanya, Kalau lawan kelas rendah cukup 3-4 jurus telah beres, Akibatnya tidak fatal. Yang dikuatirkan ialah bila berhadapan dengan musuh setangguh dirimu, Begitu tenaga murni terkuras, Luka dalam pasti kambuh. Oleh karena itu kecuali terpaksa, Kuanculkan kau harus berani dihina dan dicemoh orang. Terima kasih akan petunjuk paman, Wampu akan patuh pada petunjukmu. Kalau kau bisa mematuhi kedua petunjuk tadi, Mungkin jiwamu bisa diperpanjang setengah bulan. Kalau tidak mampu kau lakukan, Kemungkinan ilmaut kematian sembelarang waktu bisa merenggut jiwamu. Apakah sudah besar tekadmu untuk pergi ke Tian San? Aku sudah menerima pesan guru, Semoga sebelum aku ajal, Aku sudah menunaikan tugas terakhir. Kokulon berkata, Tekadmu besar, Aku tidak akan mencegahmu. Boleh kau teruskan kera, Ta Ichiu Tian Tunah, Sementara kadar racun masih dapat kau kendalikan. Carrie yang kau tempuh ini jauh lebih berguna dari ramuan obatku, Maaf bila aku tak bisa membantumu lebih jauh. Tapi aku khawatir akan keselamatan adikku, Dia ingin sehidup semati denganku. Maksudmu bagaimana aku harus membantumu, Dapatkah kau berusaha menahannya di sini? Aku pernah bicarakan soal itu kepadanya, Tapi dia bertekad dan bersumpah takkan mau berpisah dengankah sampai mati. Gunakan sejenis obat, Umpamanya obat bius sehingga dia kehilangan tenaga, Tapi tidak membawa efek buruk bagi kesehatannya, Maka dia tidak akan bisa ikut menempuh perjalanan yang kutempuh. Setahun sebagai angka waktunya, Tahun depan boleh kau berikan obat penawarnya. Dalam jangka setahun ini, Pasti aku sudah ajal entah di mana. Bila dia tidak memperoleh berita kematianku, Maka dia akan mencariku dan tak sempat mencari jalan pendek lagi. Kokulon geleng-geleng, katanya, Itu hanya dapat mengelabuinya sementara, Akhirnya pasti konangan juga. Dan lagi aku tidak punya dan tak pernah membuat obat macam itu. Paman bagaimana juga harapkah suka berusaha, Aku harus mempertahankan jiwanya, Jangan lantaran aku dia ikut menjadi korban. Kokulon berpikir sejenak, Tiba-tiba bertanya, Kau Sip Tan Diasin, Wajah kalian juga tidak sama. Walau aku tidak paham adat istiadat bangsaan kalian, Kalau tidak salah sesama saudara sepupu biasanya punya marga sama bukan? Lalu kalian ini saudara angkat? Ya, kami saudara angkat lain marga. Tapi hubungan kami amat mendalam melebih saudara sepupu sendiri. Bagus, kau harus bicara jujur kepadaku, Bukankah kalian sudah jatuh cinta dan bersumpah setia sehidup semati? Betul, kami sudah janji setia akan hidup sampai tua, Meski dilahirkan tidak pada tahun bulan dan hari yang sama, Diharapkan akan mati di hari bulan dan tahun yang sama. Hidup rukun sampai tua agaknya tidak mungkin lagi, Maka ku doakan supaya dia tidak ikut mati di saat ajalku sudah tiba. Sebelum Kukulon bicara Cidok Sing memohon pula, Paman, pengalaman hidupmu jauh lebih matang dari aku, Bagaimana juga kemohon Kasudi berusaha untuk menolong jiwanya? Tiba-tiba Kukulon berkata, Ada satu kera boleh dicoba, Tapi hidupmu mungkin harus diperpendek lagi satu bulan. Itu berarti dihitung hari ini, Paling lama kau hanya bisa hidup dua bulan lagi, Kau mau tidak? Sudah tentu mau, Asal dapat menyelamatkan jiwanya, Sekarang juga aku mati juga tidak jadi soal, Aku sukarlah. Tapi waktu dua bulan mungkin tidak cukup untuk perjalananmu ke Tian San. Menunaikan pesan guru sudah tentu merupakan tugas utama yang tidak boleh diabaikan. Tapi kalau dibanding, Usaha menyelamatkan jiwa adik San adalah lebih penting lagi. Tolong tanya Paman, Kera apa yang kau gunakan? Sekarang belum boleh menjelaskan, Bila kera ini ku beritahu kepada kau, Mungkin tidak akan manjur, Cukup asal kau percaya kepadaku saja. Walau agak bimbang, Tapi Ciyok Sing sudah percaya kepada tabib pengasingan ini. Katanya, Kalau demikian, Baiklah aku tidak akan banyak tanya lagi. Bagus, Sekarang kau membantu aku melakukan sesuatu, Silahkan memberi petunjuk. Ikutlah aku membersihkan kamar obatku. Tak takut kau tertawakan, Terus terang rumahku reyot, Kotor dan jorok lagi. Kamar tidak ada. Hanya ada sebuah bilik obat yang bisa dibersihkan untuk tempat tidurmu. Tan Ciyok Sing tertawa, Katanya, Paman kenapa sungkan, Asal ada tempat berteduh sudah lebih dari cukup untukku. Bilik itu memang banyak menyimpan berbagai jenis obat-obat mujarab yang sukar dicari, Tapi lekas sekali bilik itu sudah dibersihkan dan ditata rapi. Tak lama kemudian insan dan anak itu sudah masuk kembali. Begitu masuk rumah komido berjingkrak dan mengoceh dengan riang, Kepandayan Ciciin memang hebat, Coba lihat tiga ekor ayam salju, Semuanya gemuk-gemuk. Insan tertawa, Katanya, Kepandayanmu juga patut dipuji, Tidak sedikit telur akar yang berhasil kau keduk. Kokulon tertawa tergelak-gelak, Katanya, Bagus, Nanti kita bisa bersantap malam dengan hidangan sedap, Ubi bakar dengan ayam bakar memang mencocoki seleraku. Dua ekor ayam panggang, Seekor dimasak kuah, Sementara ubi dibakar, Selesai mereka menyiapkan hidangan malam, Sinar rembulam pun sudah menyorot masuk lewat jendela. Angin menghembus kencang di luar, Kabut kebal menyelimuti alam semesta, Hawa mulai dingin. Tapi suasana hangat meliputi gubuk kecil mungil itu, Perasaan mereka sehangat nyala api yang masih membara, Di mana ayam yang sudah diberi bumbu sedang dipanggang, Baunya aduhai, Lezat sekali. Dari kamarnya, Kokulon mengeluarkan sebuah buli-buli besar warna merah, Katanya, Inilah harak obat buatanku sendiri, Khasiatnya dapat menambah semangat melancarkan aliran darah, Kalian bersaudara patut minum beberapa cangkir. Insan berkata, Aku tidak biasa minum arak, Biarlah koko wakili aku minum bagianku. Arak obat ini jelas berguna bagi kesehatan engkuhmu, Bagi kau sendiri juga tidak sedikit manfaatnya. Bila kalian sama-sama minum, Manfaatnya pasti lebih kentara. Ah, aku tidak percaya, Kenapa kalau sama-sama minum, Khasiatnya bisa lebih kentara. Kau tidak tahu, Arak obatku ini memang punya kadar yang luar biasa. Apanya yang istimewa. Bila tutup dibuka dan arak tercium angin, Bila di dalam jangka satu jam tidak segera diminum, Khasiat obatnya akan pudar tidak berguna lagi. Tapi terlalu banyak juga tidak boleh, Maka engkuhmu hanya boleh minum dua per tiga, Dan kau harus bantu dia minum satu per tiga. Kalau demikian, Kau saja yang bantu dia minum bagian satu per tiga ini. Kokulon tertawa, Katanya, Arak obat ini dapat menambah semangat dan tenaga, Besar manfaatnya untuk kalian bila naik gunung. Aku tidak pernah meyakinkan lewetang arak obat ini Tiada berguna bagi diriku. Aku tidak sakit apa-apa, Buat apa harus minum obat. Apalagi aku tidak akan menempuh perjalanan jauh, Bukankah terlalu sayang menghabiskan arak sebagus ini? Maklum aku tinggal di pengasingan yang jauh dari keramaian kota, Maka tiada hidangan apa-apa yang patutku suguhkan untuk para tamuku, Jikalau kau masih sungkan, Berarti anggap aku ini orang luar. Maka aku pun tidak akan berusaha menyembuhkan penyakit tengkuhmu. Melihat sikap bicara Kokulon amat serius, Insan berkata, Paman, kau harus mengobati penyakit tengkuhku, Jangan kau menakuti aku, Baiklah aku minum, Akanku habiskan jatahku. Tan Cioxing juga tertawa, Katanya, Maksud baik tuan rumah, Lebih baik kita terima saja kehendaknya. Adik San, Terpaksa kau harus berani tahan uji, Mari temani aku minum sampai habis. Karena didesak dan dibujuk terpaksa Insan menemani Tan Cioxing minum arak, Baru seteguk diminumnya, Terasa bau harum menyegarkan dada seketika Insan tertawa, Katanya, Ternyata arak ini enak rasanya. Belum ada satu jam, Seekor ayam telah habis diganyang masuk perut, Arak sebuli itu pun telah habis disikat mereka berdua. Nonain, Tubuh engkohmu kelihatan memang masih segar, Betapapun dia adalah orang sakit, Maka dia perlu selalu dijaga dan dirawat. Kau tahu maksudku tanya kokulon. Insan tertawa, Ujarnya, Kenapa aku tidak maklum, Setiap saat aku akan mendampinginya. Kubuku reyot dan jorok, Hanya ada bilik obat itu yang bisa kusediakan tempat bermalam kalian. Untung kalian kan saudara, Tentu tidak perlu berpisah tidur. Waktu sudah larut, Kalian habis menempuh perjalanan jauh, Silahkan istirahat lebih dini. Insan rasa hal itu sudah logis. Sebelum ini sepanjang perjalanan dengan Chyok Sing Bila tidak menemukan kota atau rumah penduduk, Sering mereka tidur di dalam hutan tapi tidur sekamar selama ini baru pertama kali, Mau tidak mau Insan agak malu-malu kucing. Setelah L.N.San Papah Tan Chyok Sing masuk kamar, Kokulon segera menutup pintu kamar, Katanya, Bila kalian merasa panas, Tidak usah gelisah, Itulah reaksi setelah kalian minum arak obatku itu. Meski gerahnya luar biasa, Sekali-kali ku larang kalian keluar, Nanti masuk angin. Aku sudah tahu, Ucap Insan, Paman tidak usah khawatir. Insan tidak berani membuka jendela, Tapi angin menghembus dari celah-celah papan inak bolong, Hawa menjadi agak sejuk dan segar. Insan berkata, Setelah minum arak tadi, Rasanya segar dan nyaman sekali. Aku hanya merasa sejuk, Bukan kedinginan. Apalagi perasaan gerah, Sedikit pun tidak. To'ako, Apa kau pun merasa sejuk? Memangnya, Segar dan sejuk sekali, Sejuk sekali. Eh, Kenapa aku jadi seperti mengambang di tengah mega? Ah, Apa benar? Hahaha, Aku juga merasa mengambang, Terombang ambing. Sungguh aneh perasaanku ini. Tak lama kemudian mereka sama-sama seperti mabuk tidak mabuk, Di dalam kamar hanya dipasang sebuah dian, Angin dingin yang menghembus dari celah-celah pintu memikin nyala api bergoyang-goyang, Demikian pula perasaan mereka seperti dibuaya semaranan nikmat. Tiba-tiba Tan Ciok Sing seperti berada di Kang Lam di musim semi, Berkuntum-kuntum kembang berbagai jenis seperti menghambur di sekelilingnya, Tan Ciok Sing berkata, Adik San, Kau masih ingat waktu aku ajak kau tamasya di Jit Sing Giam dulu? Kenapa tidak ingat panorama dalam goa itu sungguh indah mempesona? Eh, kau kenapa? Membicarakan Jit Sing Giam, Sekarang aku seperti kembali di sana. Ah, tidak panorama di depan mataku jauh lebih indah dari pemandangan dalam goa itu, Aneka ragam dan warna-warni, berubah dan berganti. Aku pun punya perasaan yang sama. Hi, kurang ajar, kenapa segulung hawa panas timbul dari pusarku? Insan tertawa, katanya, Kau melupakan penjelasan paman tadi, Perasaan hangat itu lantaran kita minum arak obatnya tadi. Bukan hangat yang menjadikan badan gerah, Tapi kehangatan jenis lain, Rasa hangat yang menghinggapi perasaannya ini memang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tetapi tak usah dijelaskan, Insan sendiri mulai merasakan kehangatan yang sama. Badannya menjadi lemas lunglai, Setelah menggeliat, Dia berkata, Toh aku, peluklah aku. Tan Ciuq Sing masih sedikit sadar, Katanya tertawa, Ah, anak segede ini masih minta dipeluk segala? Aku tidak ingin dipeluk orang lain, Tapi kaulah yang harus memeluku. Nah kau berpikir yang tidak-tidak, Aku hanya ingin tidur pulas dalam pelukanmu. Mulutnya bilang jangan berpikiran yang tidak-tidak, Padahal dia sendiri sudah tidak kuasa kendalikan diri sendiri. Tiba-tiba dia cekikikan, Katanya, Malam pertama di kamar pengantin. Ah, Toh aku keadaan kita sekarang bukankah mirip malam pertama di kamar pengantin? Tan Ciuq Sing tertawa, Katanya, Dalam kamar hanya diterangi sebuah dian, Mana mirip kamar pengantin yang dipasangi sepasang lilin merah? Kini sedang musim dingin, Dari mana datangnya kembang segar? Siapa bilang tidak ada? Di depanku sekarang tersebar bermacam jenis kembang yang sedang mekar, Eh kembangnya berputar-putar, Ada seruni, Mawar, Sedap malam, Eh sekali, Aku jadi bingung untuk menyebut satu persatu, Apa kau tidak melihatnya? Dian itu berubah menjadi lilin, Berubah sepasang lilin, Jangan mengigau aku, Aku, Insan sudah jatuh dalam pelukannya, Perasaan Ciuq Sing seperti hambar, Kosong, Katanya sambil mendorong perlahan, Jangan begitu adik San biar aku buka jendela, Supaya kau lebih merasa segar, Mulut bicara, Padahal niat bangkit sudah tiada karena badan sudah ogah bergerak, Eh ha, Kenapa lupa, Paman tadi berpesan tidak boleh membuka jendela, Kedua tangan Ciuq Sing kebetulan memegang tubuh Insan yang bulat kenyal, Lembut tapi juga mengencang, Bukan lagi mendorong, Sekarang Ciuq Sing malah memeluk kencang dan jari jemarinya mulai meremas dan merambat naik turun, Dikala Ciuq Sing membalik tubuh balas menindih Insan, Tiba-tiba sebuah kotak emas kecil jatuh dari kantong baju Ciuq Sing, Kotak yang terbuka ternyata berisi kacang merah. Insan menjemput kotak emas itu lalu menuang satu butir kacang merah di telapak tangannya. Kacang merah ini mereka petik bersama di pinggir sungai dalam kota Kweilin, Salah satu hasil bumi yang terkenal di Kweilin adalah kacang merah ini, Dinamakan juga kacang rindu. Insan juga keluarkan kacang merah punyanya sendiri, Sepasang kacang rindu berada di telapak tangannya, Dengan berbisik dia berkata di pinggir telingatan Ciuq Sing, To'ako kau masih ingat sumpah setia kita dulu? Kacang rindu ini sebagai bukti, Bumi dan langit sebagai saksi, Selama hidup cinta kita takkan luntur. Keluhan halus disusul deru nafas yang memburu sebagai jawaban, Sepasang kacang merah itu jatuh di lantai. Sinar dian yang sudah guram kehabisan minyak kebetulan terhembus padam oleh angin yang meniup masuk lewat celah-celah pintu. Di dalam kegelapan, di alam sorga mereka nan indah, jiwa dan batin mereka berpadu, Berpadu memperoleh sumber jiwa nan abadi, dua jiwa yang manunggal. Rasa resah telah lenyap, pikiran pun telah jernih kembali. Sinar pagi pun telah menerobos jendela. Begitu siuman Tan Ciuq Sing teramat menyesal dan mendolu, tak berani dia. Melirik Insan katanya perlahan, Adik San, aku telah membuatmu celaka. Insan mengenakan pakaian, lalu duduk menggelendot dalam pelukannya, Katanya dengan mendongak menatap wajah Seng kekasih, Toh aku, jangan kau bilang demikian, sedikitpun aku tidak menyesal, Kita sudah sumpah setia, apapula salahnya kita lebih memperat ikatan. Kenapakah sesalkan dirimu malah? Seperti diiris perasaan Ciuq Sing, Pikirnya, kau tidak tahu, Sayang aku tidak akan hidup berdampingan dengan K sampai hari tua, Karena tidak ingin membuat Insan sedih, Maka dia tidak berani utarakan isi hatinya. Tanpa terasa, setelah Asik masuk di atas ranjang, Tau-tau hari sudah terang tanah, Waktu mereka buka pintu keluar kamar, Kokulon sudah menunggu di ruang tengah, Seperti tertawa tidak tertawa dia mengawasi mereka, Katanya, semalam kalian bisa tidur nyenyak. Merah jengah muka Insan, Plegak-pleguk tak bisa bicara. Tan Ciuq Sing berkata, Aku sudah lebih sehat, Hari ini kami harus melanjutkan perjalanan. Insan masih memujuk supaya dia istirahat beberapa hari, Tanpa bersuara Tan Ciuq Sing angkat telapak tangannya terus menggablok, Sebatang balok yang sedianya untuk dibakar, Diga bloknya pecah berantakan katanya tertawa, Coba periksa, Tenagaku sudah pulih setengah lebih bukan? Insan kira ini berkata rak obat semalam katanya, Baiklah, Terserah kehendakmu. Setiba di bawah gunung, Terbayang akan kejadian semalam, Insan dipeluknya kencang, Mukanya merah sampai ke telinga, Katanya, Adik San, Memang akulah yang salah. Jangan kau menyalahkan paman kokulon. Insan tertawa cekikikan, Katanya, Sedikitpun aku tidak menyesal, Jangankah salahkan dirimu sendiri, Aku pun tidak menyalahkan paman kokulon. Aku tidak tahu care pengobatan, Mungkin harus demikian, Sehingga begitu sikapku terhadapmu Dan membawa manfaat pula bagi kau. Paman sengaja merangkap perjodohan kita lebih nyata, Maksudnya juga baik. Lekas Tansiok Sing bicarakan persoalan lain, Marilah lekas jalan, Untuk mencapai Tian San bukan perjalanan yang gampang. Sepanjang jalan ini ada banyak peternakan, Nanti kita bisa beli kuda yang baik. Tak nyana setiba di bawah gunung setelah beberapa hari perjalanan, Tak pernah mereka bertemu dengan manusia. Meski akhirnya bertemu dengan orang, Mereka juga menempuh perjalanan dengan jalan kaki, Jarang yang naik kuda. Yang naik kuda juga untuk kebutuhan sendiri, Mana mau mereka menjualnya. Negeri Watsu banyak terdapat padang rumput, Rakyatnya banyak yang hidup dari hasil peternakan. Jadi peternakan tersebar di mana-mana. Tapi karena mereka harus menghindari pengejaran, Maka jalan yang ditempuh harus jalan-jalan pegunungan yang sepi, Apalagi tujuan mereka ke arah barat yang semakin sepi dan belukar, Semakin jauh meninggalkan holin kehidupan manusia semakin jarang. Selama tiga hari itu mereka sibuk menempuh perjalanan sehingga tidak memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tanpa terasa mereka sudah sepuluh hari menempuh perjalanan, Sepanjang jalan mereka makan buah-buahan, Ada kalanya berburu binatang atau burung, Hari ke-11 mereka sudah keluar dari wilayah Watsu dan memasuki Provinsi Sinkiang. Hari itu mereka sedang melang-lang di padang rumput, Tiba-tiba tampak seekor kuda dilarikan kencang bagai terbang, Penunggangnya adalah seorang bocah berusia tiga belasan tahun, Di belakangnya ada orang mengejar Seraya berteriak, Siowya tarik kendalinya, Jangan lari sekencang ini, Penduduk Sinkiang yang dekat perbatasan masih menggunakan bahasa Mongol, Makatan dan Intau maksud perkataannya. Dari kera lari kuda itu Tan Tsiok Sing tahu kuda yang ditunggangi bocah itu masih liar, Meski padang rumput adalah tanah datar, Tapi ada juga batu-batu atau tanah lekukan yang bisa membuat kuda tersandung, Bila kuda liar mengumbar adatnya, Seorang pawang liahai pun jangan harap bisa menundukkan dia, Apalagi seorang bocah sekecil itu. Ternyata bocah ini adalah putra seorang pemilik peternakan di daerah ini, Sejak kecil dibesarkan di punggung kuda, Sifatnya suka menang dan sombong, Meski tahu kuda ini masih liar, Tapi dasar bersifat angkuh, Dia merengik ingin mencobanya. Orang yang mengejar di belakang itu adalah salah satu pawang kuda yang bekerja di peternakan aliahnya. Di punggung kuda si bocah seperti terapung di atas mega saja, Lama-kelamaan hatinya menjadi takut, Karena takut dia jadi gugup, Teriaknya, Aku tak berhasil menguasainya, Lekas kau bantu aku, Dasar bocah kalau pawang kuda itu bisa mengejarnya, Buat apa suruh dia menarik kendali dan berhati-hati. Begitu kencang dan liar-kel lari kuda itu sehingga kakinya menendang sebuah batu cukup besar, Kuda itu melonjak ke atas, Empat kaki meninggalkan bumi. Jelas si bocah pasti terlempar jatuh dari punggung kuda. Untung Tan Chok Ching datang tepat pada waktunya, Begitu kuda anjlok menyentuh bumi, Tali kekang sudah terpegang oleh tangan kiri, Sementara tangan kanan dia tekan kepalanya. Secara kekerasan kuda itu telah ditahannya hingga, Tidak bisa berkutik, Kepala tak kuat diangkat semula, Kakinya masih mencak-mencak, Tapi akhirnya dia hanya meringkik-ringkik saja. Dalam pada itu, Insan telah membopong bocah itu turun. Saking takut dan kaget pawang kuda itu sudah pucat dan sengal-sengal melihat majikan mudanya selama tidak kurang suatu baru lega hatinya, Lekas dia memburu tiba serta mengaturkan terima kasih. Tiba-tiba tampak seorang laki-laki suku Wikhor menunggang kuda mendatangi, Langsung dia disongsong oleh bocah laki-laki itu, Dengan kaget dan senang dia berteriak, Liang Ji, besar betul nyalimu, berani kau menunggang kuda galak dan masih liar itu, kau tidak jatuh? Orang ini adalah pemilik peternakan di daerah ini, bernama Tulibun, Bocah yang menunggang kuda liar itu adalah putra tunggalnya bernama Tuliliang. Menghampiri ayahnya Tuliliang berseru, Ayah, kuda liar ini sudah tunduk, tapi bukan jasaku, Lalu mulutnya nyerocos kilikuluk entah apa yang dikatakan, Begitu cepat ungkapan perkataannya, Sehingga Tan Ciuok Sing dan Insan tidak bisa menangkap partinya, Tapi mereka menduga si bocah sedang menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Seng Ayah. Maka Tulibun mengeluarkan selembar sapu tangan besar, Dengan kedua tangannya dia persembahkan kepada Tan Ciuok Sing. Tan Ciuok Sing tahu inilah salah satu adat orang-orang Mongol Untuk menyatakan terima kasih dan kehormatan kepada tamunya, Yaitu memberikan hata sebagai tanda tali persahabatan pula. Tulibun bukan bangsa Mongol, Tapi karena dia hidup di perbatasan yang dekat dengan perbatasan watsu, Maka adat istiadat itu pun sering dipakainya, Lekas Tan Ciuok Sing menerima hata itu dengan kedua tangan lalu membalas. Hormat dengan membungkuk tubuh, Katanya, Jong Chu, Pemilik peternakan, Harap jangan terlalu banyak peradatan. Kapan aku bisa kedatangan tamu dari jauh, Berkat pertolonganmu pula hingga jiwa puteraku selamat, Tiada yang kubawa bisa kuhaturkan sebagai pernyataan terima kasih, Bagaimana kalau kalian mampir ke rumahku menginap beberapa hari? Terima kasih Jong Chu, Kami tidak tahu Sungkan, Tawaranmu kami terima dengan senang hati, Biarlah malam ini bikin repot kalian saja. Tapi kami masih ada urusan, Hanya menginap semalam saja, Besok juga harus terus berangkat. Loh, Kenapa hanya semalam? Menurut kebiasaan kami di sini, Menyambut kehadiran tamu dari jauh, Apapun tidak bisa hanya menginap sehari semalam. Apalagi kau adalah penolong jiwa puteraku? Sebetulnya ada urusan penting yang harus kami selesaikan, Perjalanan kami masih jauh, Maaf waktu tidak boleh ditunda-tunda. Ternyata Tulibun seorang yang lapang dada, Dengan tertawa dia berkata, Baiklah, urusan besok biar dibicarakan besok, Mari silakan masuk, Malam ini aku akan menjamu kalian sebagai tuan rumahmu, Menyambut tamu-tamunya. Setiba di peternakan, Perjamuan ternyata sudah mulai dipersiapkan. Setelah membersihkan badan Tan Chok Sing, Berdua dipersilahkan duduk dalam sebuah kemah yang mewah dengan alas kulit bulu. Hidangannya adalah kambing utus yang sedang dipanggang di atas api unggun, Ada arak susu kuda. Beberapa hari ini Tan Chok Sing dan Insan hanya makan buah-buahan dan daging burung atau kelinci, Cuon rumah begitu ramah lagi, Maka mereka pun tidak sungkan lagi, Hidangan yang tersedia dimakannya dengan lahap. Setelah menghabiskan tiga cangkir arak, Tulibun berkata, Kalian bangsa Han bukan, Datang dari mana mau kemana. Ya, kami orang Han datang dari kota Raja Paksia, Sahutan Chok Sing. Tulibun tertawa, Katanya, Apa benar? Wah betul-betul tamu agung. Terus terang, Sudah belasan tahun di tempat kita ini jarang didatangi tamu bangsa Han, Sungguh tak nyana dalam beberapa hari ini, Beruntun kami kedatangan empat tamu bangsa Han. Insan melengak, Katanya, Beberapa hari yang lalu, Tempat kalian juga kedatangan tamu orang Han? Iya. Kedua tamuku itu seperti juga kalian, Muda-mudi, Usianya kira-kira sebaya dengan kalian. Aku ingin tanya kalian. Untuk mendengar dan bicara bahasa Morgol, Tan Chok Sing tidak sefasih insan dia sedang mendengarkan dengan seksama, Kuatir mendengar tidak lengkap. Tapi sebelum Tulibun habis bertanya, Putranya Tulili yang telah merebut tanya, Tuh aku orang Han, Apa kau pandai meniup seruling? Tan Chok Sing kaget, Katanya, Aku hanya mahir memetik harpa, Sayang tidak bisa meniup seruling, Kenapa kau tanya aku pandai tidak meniup seruling? Tulili yang berkata, Orang Han yang datang dua hari yang lalu pernah membawakan sebuah lagu dengan alat musik sebatang bambu, Begitu merdu tiupan lagunya, Waktu ku tanya, Dia menjelaskan bahwa yang dibuat tiupan itu bernama seruling. Aku senang memainkan alat musik seperti itu, Ku kira setiap orang Han pasti pandai meniup seruling. Harpa itu juga sebuah alat musik bukan? Mirip tidak alat gesek kepala kuda milik kita, Kapan kau memetik harpamu itu? Mendengar orang Han yang bertemu dua hari yang lalu pandai meniup seruling, Saking senang tanciok sing sampai menjublek. Sehingga perkataan akhir dari si bocah tidak diperhatikan. Tulibun mengomel, Orang tua sedang bicara, Anak-anak tidak boleh menimberung. Sampai di mana aku tadi bicara? Insan berkata, Kau ada sesuatu yang ingin tanya kepada kami? Betul. Memang aku ingin tanya, Bukankah kalian ingin pergi ke Tian San? Jong Chu, Ucapin San heran, Dari mana kau tahu kedua tamu Han yang datang duluan itu pun hendak pergi? Ke Tian San. Pernahkah mereka bercerita apa-apa? Tanya Chiok Sing. Agaknya kalian kenal baik dengan mereka? Jadi orang. Yang mereka cari pasti kalian. Mereka tanya apakah aku Pernah melihat sepasang mudamu di bangsa Han yang sebaya mereka? Betul. Mereka memang sahabatku. Tapi aku tidak nyana mereka bisa berada di sini. Maklum orang Han yang pandai meniup seruling dan mencari mereka jelas adalah kenalan baik, lalu siapa lagi kalau bukan Kek Lemwi. Insan berkata, Gadis yang mendampingi Kek To Ako jelas adalah Toh So So Chi Chi, Jong Chu, Mereka menyebutkan namanya tidak? Nama bangsa Han kalian aku susah mengingatnya, Bahasa Mongol mereka tidak sepasih kalian, Hingga aku tidak jelas tentang nama mereka. Tapi dalam rumahku ada orang yang pandai bicara bahasa Han, Hari itu dia pun hadir, Sebagian besar pembicaraan mereka orangku itu yang menerjemahkan. Bila kalian ingin tahu lebih banyak, Bolehku suruh memanggil orangku itu. Tan Chuk Sing sudah yakin bahwa mereka adalah Kek Lemwi dan Toh So So, Karena di luar dugaan mendengar kabar. Tentang sahabat karibnya, Sudah jamat kalau mereka ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Katanya, kalau tidak menyulitkan Jong Chu, Tolong panggilkan orangmu itu supaya aku bicara langsung dengan dia. Tulibun segera suruh orang memanggil orangnya yang pandai bahasa Han, Katanya, jarang ada orang Han yang datang ke tempat kami ini. Sepanjang jalan ini kalian bisa mencari tahu jejak mereka, Pasti dapat menyusulnya. Akanku pilihkan dua ekor kuda paling bagus untuk kendaraan perjalanan kalian, Meski sudah terlambat dua hari, Yakin kalian akan dapat menyusul mereka. Sekarang ku haturkan selamat kepada kalian, Mari silahkan habiskan secangkir ini. Insan menenggak habis secangkir penuh, Katanya, kami ingin secepatnya dapat menyusul mereka, Banyak terima kasih akan penyambutan Jong Chu, Terima kasih pula akan pemberian dua ekor kuda. Besok pagi-pagi, kami akan berangkat sesuai rencana. Baiklah, ujar Tulibun, aku tidak akan menggondeli kalian. Nonain, agaknya kau senang minum arak susu kuda buatan kami, Silahkan habiskan secangkir lagi. Tan Cio Ksing heran, Pikirnya, biasanya adik San tidak suka makan atau minum makanan kecut, Jarang minum arak. Arak susu kuda ini agak kecut meski tidak begitu keras, Tapi aku tak kuat minum lebih banyak lagi, Kalau tidak sungkan karena desakan tuan rumah, Rasanya aku sudah ingin muntah saja. Kenapa adikin justru senang minum arak susu kuda ini? Tulibun amat senang, Katanya tertawa, Kapan kau bisa minum arak susu kuda kami? Kalau kau suka, Mari minum lagi secangkir, Kutanggung tidak akan mabuk. Tak lama belum dia bicara habis, Mendadak Insan berdiri meninggalkan tempat duduknya terus berlari keluar kemah. Tan Cio Ksing keheranan, Lekas dia memburu keluar. Tulibun jadi gugup, Lekas dia pun membuntuti Tan Cio Ksing. Begitu keluar kemah, Insan sudah tidak tahan lagi, Dengan membungkuk tubuh dia muntah sebanyak-banyaknya, Makanan dan minuman yang masuk perutnya dituang kembali, Cukup lama Insan muntah-muntah sampai air matanya bercucuran. Setelah reda dengan muka merah Insan berkata, Bikin kotor tempat kalian, Sungguh tidak enak. Tulibun juga kikuk, Katanya, Memang aku yang salah, Kenapa aku lupa kalian bangsa Han biasanya tidak suka makan barang berasam dan berminyak, Seharusnya aku menyuguh secangkir teh lebih dulu. Tan Cio Ksing sedikit tahu tentang ilmu pengobatan, Segera dia pegang urat Nadi Insan, Terasa denyut nadinya agak berlainan, Tapi bukan gejala badan tidak enak atau ada penyakit. Tanyanya, Adik San, Kau merasa badan kurang enak? Sukarku katakan, Mungkin minum arak terlalu banyak, Kepalaku berdenyut-denyut, Dada agak mual, Selalu ingin muntah. Tulibun risih, Katanya kikuk, Karena badan adikmu kurang enak, Lebih baik lekas istirahat saja. Lalu dia tepuk-tepuk tangan mengundang dua pelayan suruh memimbing Nen San masuk ke kemah yang telah disediakan. Sudah tentu tuan rumah dan pihak tamu tiada selera lagi minum arak, Sementara tulibun berpesan kepada pawang kudanya, Cepat sediakan kudaku, Aku akan keluar sebentar. Tulili yang heran, Tanyanya, Ayah, hari sudah malam, Kau mau kemana? Kau temani tamu kita, Aku akan mengundang Jalakun, Lalu dia memberi penjelasan kepada Tan Tsiok Sing, Jalakun adalah orangku yang pandai berbahasa Han tadi, Dia pernah Ketempat orang Han, Bukan saja pandai bahasa Han, Dia pun pandai mengobati. Tan Tsiok Sing menjadi rikuh, Katanya, Biasanya badan adikku amat sehat, Mungkin di jalan kena angin, Kukira kesehatannya tidak akan terganggu, Jangan jongcu repot-repot. Tidak apa-apa, Kau kan ingin bertemu dengan dia, Akanku panggil dia lekas datang, Tiada urusan juga tidak jadi soal, Apa salahnya berjaga-jaga. Tapi tabiatnya agak aneh, Aku khawatir bila suruh orang, Dia tidak mau datang. Tan Tsiok Sing menunggu dengan perasaan tidak tenteram, Karena terlalu iseng, Akhirnya dia terima permintaan Syao Jongcu memetik harpa. Tiba-tiba didengarnya seseorang memuji, Bagus sekali petikannya. Belum pernah aku mendengar petikan lagu harpa semerdu ini, Logat orang ini agak mendekati penduduk perbatasan di luar Gan Bun Koan, Meski logatnya agak peluh tapi bahasahannya masih dapat didengar oleh Tan Tsiok Sing. Waktu Tan Tsiok Sing menoleh, Tampak yang masuk kemah adalah seorang laki-laki kurus bersih, Tiga jalur jenggot kambing menghiasi dagunya, Pakaiannya juga jubah panjang seperti pakaian orang-orang hon umumnya, Tapi dari tampangnya jelas bahwa dia orang wihor. Tan Tsiok Sing berkata, Terima kasih akan pujian tuan. Mohon petunjuk. Jalakun, kau sudah datang, Teriak tu li liang, Mana ayah? Engkau orang hon, Inilah orangnya yang bisa berbahasa hon. Jalakun berkata, Ayahmu serahkan kuda api semraninya kepadaku, Dia menunggang kudaku, Maka di aku tinggal di belakang, Maklum kuda tunggangan pemilik peternakan, Ini adalah kuda pilihan yang tiada bandingannya di daerah itu. Jalakun memberinya nama HWL Yongki atau kuda naga api. Lekas tu li liang lari keluar menyambut kedatangan seng ayah. Jalakun berkata, Kabarnya adikmu setelah minum arak susu kuda badannya kurang enak, Bagaimana keadaannya sekarang? Ilmu pengobatanku meski belum mahir, Kalau bukan penyakit aneh, Yakin aku bisa mengobatinya, Perlukah aku memeriksa adikmu? Dia sudah pergi tidur, Sampai sekarang belum ada orang keluar melaporkan keadaannya, Kukira keadaannya baik-baik saja, Sahut Tan Ciuok Sing. Setelah mendengar sekedar penjelasan Tan Ciuok Sing, Jalakun berpikir sejenak, Katanya kemudian, Kukira adikmu tidak sakit, Tapi aku perlu memeriksanya langsung. Mendengar perkataan orang gerambi yang, Sukar dipastikan, Ciuok Sing agak bimbang, Katanya, Lalu dia terserang penyakit, Penyakit, Sekarang belum positif. Biarlah tunggu dia siuman, Akanku periksa urat nadinya. Rikuh Tan Ciuok Sing bertanya pula. Terpaksa dia alihkan persoalan, Kabarnya dua hari yang lalu ada dua orang hon lewat sini, Entah apakah mereka menyebut nama mereka? Ya, mereka memperkenalkan diri. Yang laki bernama Ke Lemwi, Yang perempuan bernama Toh Soso. Sekarang aku tahu orang yang mereka cari adalah engkau. Sesuai dugaan Tan Ciuok Sing, Tapi dia pun merasa di luar dugaan, Kenapa Kek Toh Ako mau menyebut nama sendiri dan arah tujuannya kepada seorang yang tak dikenal? Jalakun seperti dapat meraba isi hatinya, Katanya, Walau aku belum pernah bertemu dengan mereka, Kalau dikatakan sebetulnya juga tidak asing lagi. Aku sudah tahu bahwa mereka adalah Jitte dan Pat Moai dari Bulim Patsian. Tan Ciuok Sing heran, Katanya, Dari mana kau tahu? Aku pernah melihat We Chui Haikyo dari Patsian, Demikian tutur Jalakun, Syukur mereka sudi memandangku sebagai teman, Hingga aku bersahabat dengan mereka, Tapi itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Kek Lemwi dan Toh Soso belum keluar kandang, Nama Bulim Patsian juga belum muncul di Bulim. Lim Isulim Tai Hia pernah bilang bahwa dia punya dua adik laki perempuan yang masih kecil, Karena gemar musik, Dia pun menjelaskan bahwa adik ketujuh lelaki itu hobinya meniup seruling. Tan Ciuok Sing baru jelas persoalannya, Katanya, Agaknya kau telah mendengar tiupan seruling Kek Lemwi, Irama serulingnya memang berbeda dari seruling umumnya, Maka sekali dengar kau lantas menebaknya dengan Citu? Betul, Ucap Jalakun, Maka aku bicarakan We Chui Haikyo sama dia, Sekali bicara lantas seperti teman lama. Ternyata dia juga tahu tentang persahabatan Tohako dan Jikonya dengan aku belasan tahun yang lalu. Kenapa mereka mau pergi ke Tian San, Apakah kau tahu katanya menghindar diri dari musuh besar yang menguber? Jejak mereka. Aku tanya musuh besar macam apa, Apakah? Lihai sampai Kang Lampat Sian tidak mampu menghadapinya? Kek Lemwi bilang, Bukan mereka takut menghadapinya, Soalnya dia tidak mau memperpanjang urusan, Katanya musuhnya itu bukan manusia jahat, Jikalau We Chui Haikyo diundang untuk menghadapi mereka, Rasanya terlalu membesar-besarkan urusan. Sudah lama mereka dengar nama besar dan keliahayan Tian San Kiam Pei, Kau adalah sahabat mereka, Sekarang menuju ke Tian San lagi, Maka mereka lantas menyusulnya kemari. Sekedar bertamasya. Sampai di sini Tan Ciok Sing lantas maklum, Pikirnya, Musuh besar mereka jelas adalah ayah Bunda Liu Ye Auhong, Yang cabul itu. Wajah Liu Ye Auhong dirusak oleh Toh Soso, Di hadapan ibunya pasti dia mengadu biru dan merengek-rengek kepada ibunya Supaya menuntutkan balas sakit hatinya bersama Seng Ayah. Jalakun berkata, Menurut cerita Kek Lemwi, Kedua musuhnya itu juga telah mengejar keluar perbatasan, Maka di sini mereka hanya menginap semalam, Hari kedua buru-buru berangkat. Sampai di sini pembicaraan mereka, Tampak seorang pelayan berjalan masuk. Salah seorang pelayan yang tadi memapah Insan masuk ke perkemahan yang disediakan untuknya. Langsung pelayan itu berkata kepada Jalakun, Taihau, Tabib, Tolong kau periksa nonahan itu, Jalakun. Adalah tamu majikan mereka yang sering datang, Orang-orang tulibun semua mengenalnya baik. Kenapa sih nonahan itu tanya Jalakun? Baru saja dia siuman, Mendadak mengeluh perut sakit dan napas sesak, Kami memberinya minum kuah jinsom, Tapi semangkok kuah dia muntahkan seluruhnya. Baiklah, Sekarang juga akan ku periksa, Ucap Jalakun sambil mengajak Tan Cioh Sing masuk. Melihat Tan Cioh Sing masuk, Insan lantas berkata, To'ako, Sungguh tak nyana badanku jadi tak berguna begini, Kali ini pemberangkatanmu mungkin terpaksa ditunda sementara. Jangan khawatir, Jongcu telah mengundang Tabib Pandai untuk memeriksa keadaanmu, Penyakitmu pasti lekas sembuh dan besok juga kita sudah bisa melanjutkan perjalanan. Setelah memeriksa urat nadi Insan, Wajah Jalakun menunjukkan mimik lucu, Seperti tertawa tidak tertawa. Insan bertanya, Taihau, Aku kena penyarkit apa? Jalakun berpikir sebentar, Katanya tertawa, Tidak apa-apa, Mungkin kau tidak cocok dengan iklim di sini. Cukup makan dua resep obatku, Besok juga kau sudah sembuh. Insan girang, Katanya, Jadi lusa kami sudah bisa melanjutkan perjalanan? Betul, Kalian cukup menunda perjalanan sehari saja, Ujar Jalakun. Lalu dia membuat resep dan langsung pergi ke gudang obat tulibun meracik obat dan suruh pelayan memasaknya langsung diminumkan kepada Insan dua kali. Jalakun tertawa, Katanya, Untung kalian berada di rumah tulibun, Dengan biaya besar tak segan-segan dia membeli bahan obat-obatan yang mahal dan mujarab ini dari orang-orang Tionghoa diholin apalagi hanya obat-obatan biasa begini, setahun pun cukup kau pakai. Setelah berada di luar perkemahan, secara berbisik Tan Cioxing tanya kepada Jalakun, Apa betul adikku itu karena tidak cocok dengan iklim di sini? Aku ingin tanya kepadamu. Kalian bukan kakak beradik sepupu bukan? Tan Cioxing menduga kek lembi sudah menjelaskan asal-usul dirinya dan hubungannya dengan Insan, maka dia pun tidak mau mengelabui, dengan muka merah dia berkata perlahan, betul, kami sebagai kakak adik yang sudah mengikat jodoh. Jalakun tertawa lebar, katanya, kalau begitu patut ku beri selamat kepadamu, nonain tidak sakit, tapi dia sudah mengandung. Tan Cioxing terbeliak, matanya memancarkan sinar kegirangan, mukanya merah tapi juga malu, kepalanya tertunduk tak berani bersuara. Setelah Insan minum obat pertama, baru tulibun pemilik peternakan tiba di rumah. Bagaimana keadaan adikmu begitu masuk langsung dia tanya. Tidak apa-apa, sahut Tan Cioxing, tabib bilang lantaran tidak cocok dengan iklim di daerah sini, setelah minum obat. Besok juga pasti baik. Hari kedua Insan makan dua obat lagi, semangatnya ternyata pulih dengan cepat, makan minum seperti sedia kalah, juga tidak muntah-muntah lagi. Tapi dia lebih senang makan barang-barang asam. Hari ketiga, Tan Cioxing dan Insan berpamitan kepada tulibun. Tulibun berkata, harap tunggu sebentar, tak lama kemudian tampak tuliliang bersama pawang kuda masing-masing menunggang seekor kuda mendatangi. Tuliliang berkata, kuda ini milik ayah, namanya HWL Yongki, kuda yang satu lagi adalah kuda liar yang hari itu berhasil aku tundukan. Inilah sumbangan ayah dan aku untuk kalian. Tan Cioxing berkata, kuda milik Yongcu mana berani kami terima. Kuda yang satu ini juga kesukaan Xiao Yongcu, aku, kami. Tuliliang berjingkrak, serunya, tidak, kalian harus terima pemberianku ini. Tanto aku, kau sudah bilang mau menerima, kenapa sekarang mungkir? Barang yang diberikan kepada tamu memang adalah barang kesayangan sendiri baru besar artinya, mana ada orang memberikan barang yang dibencinya kepada orang lain? Tulibun tertawa, katanya, orang hon kalian biasanya ada pepatah yang bilang, perkataan seorang kuncu laksana kuda dipecut sekali, betul tidak? Kedua ekor kuda ini sudah menjadi milik kalian, jikalau kalian sudi memandangku sebagai sahabat, maka jangan kau tolak pemberian kami ini. Melihat orang tulus dan ikhlas, Tan Cioxing jadi sungkan, terpaksa dia terima dua ekor kuda itu serta mengucapkan terima kasih. Tulibun berkata lebih lanjut, sekantong arak susu kuda ini dan sekantong ransum kering ini untuk bekal kalian di tengah jalan, terimalah sebagai pernyataan sanubariku. Baru saja mereka hendak naik ke punggung kuda, tiba-tiba jalakun tarik tangan Tan Cioxing ke pinggir, diam-diam dia memberi sebotol pil obat, berbisik memberi pesan entah apa-apa. Sudah tentu tingkah lakunya ini menarik perhatian insan, diam-diam dia merasa heran. Setelah jauh meninggalkan peternakan, insan bertanya, sebetulnya aku terkena penyarkit apa? Tabib itu sudah menjelaskan kepadamu. Tan Cioxing tertawa, katanya, adik san, biar ku jelaskan sejujurnya kepadamu. Tabib bilang kau sudah mengandung. Sebotol obat ini adalah anti-yok, obat penguat kandungan. Insan melenggong, katanya, apa betul aku, aku sudah hamil? Kau tidak ngapusi aku? Kau belum pernah hamil, tapi perempuan hamil tentunya kau pernah melihatnya, bukankah mereka senang makan yang kecut-kecut? Merah selebar muka insan dengan malu-malu dia menunduk, tapi hatinya senang bukan main. Adik san, kata Tan Cioxing, aku yang bikin kau sengsara, kau, kau tidak marah kepadaku bukan? Insan angkat kepala, katanya tertawa, siapa bilang aku tidak senang, aku justru khawatir kau yang tidak senang. Tan Cioxing melongot, tanyanya, kenapa aku tidak senang? Insan tertawa, elak aku jauh menyayangi anak kita daripada menyayangi kau, apakah kau tidak iri? Memang begitulah yang kuharapkan, aku, aku sedang pikir. Apalah yang kau pikir? Semekar kembang senyuman LN Sanji katanya perlahan, dari cerita orang aku sering dengar, perempuan yang baru hamil 4-5 bulan masih boleh bergerak bebas. Dengan menunggang kuda-kuda jempolan pemberian tulibun, dalam jangka 2 bulan pasti kita bisa mencapai Tian San, ku rasa aku tidak akan mengalami sesuatu. Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei adalah suhengmu, setiba di Tian San, boleh kau mohon kepadanya untuk menjadi wali pernikahan kita. Sayang mungkin aku tidak bisa menemani pulang ke markas Kim Chu Chai Chu. Kau menunggu kelahiran di Tian San, di sana ada orang yang akan merawat dan menjagamu, aku pun bisa lega meninggalkan kau di sana. Aku pun berpikir demikian, setelah anak kita lahir, biar dia angkat guru kepada suhengmu. Setelah dia berusia 12-an tahun, baru akan kuajak pulang ke Tionggoan. Tapi jangan kau biarkan aku menunggu selama itu, ku harap tahun depan atau paling lama 2 tahun sudah harus menengokku ke Tian San. Kita kan belum sampai di Tian San, kenapa kau bicarakan soal kedatangan kedua kalinya? Tidak, toh aku, aku minta sekarang juga kau berjanji akan menepati permintaanku. Kau kira aku tega meninggalkan kalian ibu dan anak, sudah tentu selekasnya aku akan menengok kalian. Manis mesra hati Insan, katanya, Baiklah, ucapan seorang kuncu laksana kuda sekali cambuk, ku harap kau tidak lupakan janji kita ini. Singkul, jangan ngapusi aku. Ucapan seorang kuncu laksana kuda sekali cambuk adalah kata yang sering digunakan Tan Tiong Sing. Kini Insan meniru logat Tiong Sing mengikat janjinya, karuan bergolak rongga dada Tan Tiong Sing, sesaat lamanya dia hanya menyengir tak mampu bersuara. Insan teringat sesuatu, tanyanya, Oh, ya, hampir lupa aku tanya kau, bukankah Jalakun membicarakan perihal kek to aku dan toh cici? Jalakun ternyata adalah sahabat baik Wicui Hai Kiao, maka sekali ketemu kek to aku seperti kenalan lama dengan dia. Kek to aku bilang kedatangannya kemari untuk menghindari tuntutan balas orang terhadap mereka. Kuda kita lari cepat, yakin suatu ketika pasti dapat menyusul mereka. Benar, bila ada toh sosok di dampingmu, banyak pekerjaan yang kurang leluas aku lakukan, dapat dia membantu kau. Sudah tentu Insan tahu apa yang dimaksud Tan Tiong Sing, seketika merah mukanya, katanya, Aku sudah cukup istirahat, mari kita lanjutkan perjalanan. Bukan mustahil kek to aku dan toh cici sedang menunggu kita di sebelah depan. Tapi sehari sudah lewat, dua hari sudah berselang. Sampai hari kelima, mereka tetap tidak berhasil menyusul kek dan toh atau menemukan jejak mereka. Hari itu mereka tengah mencongklang kuda, tiba-tiba didengarnya seekor kuda di bedal kencang memburu dari belakang begitu kencang laksana angin lesus yang mengamuk. Suara seorang yang sudah dikenal berkata, Tan Siaw Hiap, kau takkan menduga aku bakal menyusulmu bukan? Teman lama sudah menyusul, kenapa tidak berhenti dan turun dari kuda? Memangnya kau tidak hiraukan persahatan lagi. Tan Siaw Sing menoleh, dilihatnya yang menyusul adalah Bu Yung Ka. Bu Yung Ka, dan peratan Tan Siaw Sing gusar, tidak malu kau berani menemuri aku? Bu Yung Ka tertawa, katanya, Tan Siaw Hiap, kenapa kau bilang demikian? Tahukah kau, Ho Siu Oh ribuan tahun yang diberikan Timanor kepadamu itu sebetulnya milikku. Menggelora amarah Tan Siaw Sing, bentaknya, Ho Siu Oh apa, beruntung aku tidak mati, karena Tok Ing Ji milikmu itu. Betul, memang Tok Ing Ji, ujar Bu Yung Ka tertawa, aku khawatir, kau takkan menempuh perjalanan sampai di Tian San, bila mampus di tengah jalan, siapa yang akan mengubur mayatmu, maka ku susulka supaya nona ing ada yang merawatnya. Saking murkatan Tsiok Sing merong sambil menubruk. Khawatir kekasihnya teledor lekas insan menariknya, katanya, membunuh manusia durjana macam begini buat apa mematuhi aturan kangau. Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak katanya, kalian tidak akan mematuhi aturan kangau jadi mau mengeroyok aku. Boleh saja, silahkan maju. Kita pun tidak perlu mematuhi aturan kangau. Tampak dari dalam hutan menerjang keluar tiga orang penunggang kuda, lekas sekali mereka sudah jajar di kanan-kiri Bu Yung Ka. Tiga orang membentak bersama, Tan Tsiok Sing. Kau melukai guru kami, kami menuntut balas sakit hati guru, maaf sesuai perkataanmu kami tidak akan mematuhi aturan kangau. Tiga orang ini adalah murid Milo Hoatsu, dua padri lama, seorang bersenjata gada adalah murid tertua adalah Toa Kiat, murid kedua bersenjata toya bernama Toa Siu. Seorang lagi bersenjata kipas lempit, yaitu murid penutup yang paling dibanggakan, yaitu Tiang Sun Pulek, Tiang Sun Chow. Khawatir Tan Tsiok Sing tidak mati keracunan, sengaja mereka menyusul datang dan mencegat serta akan membunuhnya. Ketiga orang ini turun bersatu dari punggung kuda. Sementara itu Tan Tsiok Sing sudah melabrak Bu Yung Ka. Bahwasannya Bu Yung Ka memang tangan Yeuhian Ong yang sengaja ditanam di dekat Jenderal Abu sebagai agen rahasia untuk membunuhnya. Khawatir rahasianya terbongkar, sehari Tan Tsiok Sing tidak mati, sehari dia tidak akan hidup tentram. Maka dia bertekad membunuh Tan Tsiok Sing untuk menutup mulutnya. Keduanya sama-sama sengit dan bertekad merobohkan lawannya, maka serangan mereka merupakan jurus tipu ganas dan mematikan. Bu Yung Ka menyerang dengan Tai Cui Pijiu, Tan Tsiok Sing malah mendesak maju balas menyerang dengan jurus likong memanah batu, pedangnya menusuk leher. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, terdengar kret tau-tau separoh gelungan rambut Bu Yung Ka terbang berhamburan tertiup pangin, tapi Tan Tsiok Sing tampak sempoyongan seperti api lilin yang bergoyang-goyang hampir padam tertiup pangin, setelah mundur beberapa langkah, baru berdiri tegak pula. Untung Bu Yung Ka berkelit cepat, dia gunakan Hang Tiam Tau menghindar, walau lehernya tidak tertusuk pedang, namun rambutnya terpapas dan kepalanya botak. Ujung pedang Tan Tsiok Sing menyerempet kulit kepalanya, rasanya silir dingin. Hanya segebrak, Bu Yung Ka hampir saja teranggut nyawanya, karuan rasa kejutnya bukan kepalang, namun setelah lenyap rasa kagetnya, lekas sekali dia berseru girang. Memang tidak lepas dugaanku, luwakang bocah ini tidak setangguh dulu, lekas kalian kemari. Tiang Sunco mendahului melompat maju, dendamnya terhadap Tan Tsiok Sing lebih besar, dengan sengit dia melambrak maju. Sebelum Tan Tsiok Sing berdiri tegak, Tiang Sunco telah menubruk ke depannya, jengeknya menyeringai, anak keparat rasakan pembalasanku, sembari bicara tangannya bergerak, kipas lempit yang di pinggirnya tajam tiba-tiba terkembang, dengan gerakan hinggau hing kiam dia menyerang gencar, suatu ketika memapas ke tulang bunda Tsiok Sing. Kedatangan insan tepat pada waktunya, hampir bersamaan Tiang Sunco, dia menerobos ke samping Tan Tsiok Sing. Tiang Sunco, luka-luka di bokongmu, karena pukulan empat puluh kali itu sudah sembuh belum? Jangan karena sudah sembuh lupakan rasa sakitnya, tempoh hari kami mengampuni jiwamu, pernah ku peringatkan kepadamu, masa begini cepat sudah lupa, demikian ejek insan dengan tawa dingin, di tengah ejekannya itu, seret, beruntun tiga kali pedangnya menusuk, menyungkil dan menabas. Bahwa insan mengorek boroknya, karuan Tiang Sunco mengumpat caci tidak karuhan. Maklum sebagai murid tersayang dari jago nomor satu di negeri Watsu, Melo Hoatsu, kalau dinilai kepandainya Tiang Sunco tidak kalah dibanding insan, tapi karena diburu hawa amarah, permainannya menjadi kacau dan didesak mencak-mencak di bawah angin oleh insan. Kembali insan mencecar dengan tiga kali serangan pedang kilat, kipas lempit di tangan Tiang Sunco berputar dengan jurus huihoan. ih dia berusaha memutar balik tenaga serangan lawan, gerakan ini memang keahliannya yang selama ini paling dia banggakan, tapi usahanya hanya dapat memunahkan dua jurus terdahulu serangan L.N. Sun, jurus terakhir ting kembang api berpijar, ternyata kipas lempitnya tertusuk bolong. Cheng Bing Kiam yang dipegangin. Sun adalah pedang mustika milik istri Tio Tan Hong di masa hidupnya. Dalam pada itu Toa Kiat dan Toa Siu juga telah menubruk tiba, setelah lenyap rasa kagetnya Bu Yung K kembali menerjang maju. Toa Siu menggerung keras Toya besinya diayun dengan jurus Taisan Apting terus mengeperuk. Bertepatan saat itu hainsan berputar tubuh, maka sepasang pedang bergerak serasi, Teng Toya kena ditangkis pergi. Kung Fu Tan Cio K Sing memang belum pulih, tapi Siang Kiam Hapik memang luar biasa kekuatannya. Tan Cio K Sing gentayangan dua kali baru berdiri tegak pula, sementara Bu Yung K dan Tiang Sun Cho juga telah mendesak maju pula, empat musuh merabu dari empat penjuru. Tan Cio K Sing berkata, Adik San, selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Ada seorang yang masih perlu kau jaga dan rawat, jangan kau hanya memikirkan aku, lekas kau berangkat lebih dulu. Teringat Orok yang masih dalam kandungannya, serasa diiris-iris perasaan insan, tapi tegakah dia tinggal pergi, membiarkan Tan Cio K Sing dalam kondisi selemah itu menghadapi keempat musuhnya. Tiang Sun Cho tidak tahu bahwa ibu insan telah mati, maka di akhirnya orang yang perlu dijaga dan dirawat oleh insan seperti yang dikatakan Tan Cio K Sing, dengan gelak tawa dia berkata, Tan Cio K Sing, jangan khawatir. Bila kau mati, nonain aku yang akan menjaganya, bila dia sudah menjadi biniku, sudah tentu ibunya adalah ibu mertuaku pula. Hehehe, setiap keluarganya adalah jamah kalau aku ikut merawatnya, di tengah gelak tawanya, sengaja dia mengebas kipas di depan muka insan, sementara sebelah tangan diulur hendak mencengkram. Kunyuk kurang ajar, mendadak Tan Cio K Sing menghardik, selicin belut tiba-tiba dia mengagus maju, menerobos lewat di antara Toya dan Gadato Asyu dan Toa Kiat yang merangsak tiba, seretau-tau pedangnya telah mengancam muka Tiang Sun Cho. Lekas Tiang Sun Cho menekan dan mengebas kipasnya, kret kembali kipasnya bolong tertusuk pedang, kalau Tiang Sun Cho tidak cepat menarik tangan, jari-jarinya tentu sudah terpapas kutung. Untung dari samping lekas Bu Yung Ka memukul sehingga Tiang Sun Cho didorong mencelat ke samping. Serangan Tan Cio K Sing masih belum habis tenaganya, maka tanpa merubah gerakan ujung pedangnya terus menyelonong ke lingkaran pertahanan Bu Yung Ka. Padahal Bu Yung Ka sudah kerahkan sembilan bagian tenaganya, tapi tusukan pedang lawan tetap tak kuasa di bendungnya, mau tidak mau kaget juga hatinya, kenapa bocah ini kelihatan menjadi makin kuat malah, apakah tadi dia sengaja pura-pura untuk menipu aku? Melihat Isan terancam bahaya, saking gugupnya, tenaga simpanannya tanpa sadar timbul secara refleks. Demikian pula orang biasa, dikala menghadapi bahaya sering bisa melakukan sesuatu keajaiban yang dalam keadaan biasa mustahil bisa dilakukan, apalagi sekarang Cio K Sing sudah pulih tujuh bagian luekangnya. Bahwa luekang Cio K Sing lebih kuat ini pun dirasakan oleh Isan, segera dia berteriak, betul. Di metu ada musuh, dalam hati tiada musuh. Tan Cio K Sing seketika sadar, segala keruatan dan kekhawatiran hatinya segera dia buang jauh-jauh, lekas sekali ketenangan dan kejernihan pikiran telah menjamin kemantapan batinnya. Apakah jiwanya bakal segera tamat? Dapatkah sebelum dirinya ajal mampu membantu kesulitan teman baik, kek dan toh? Demikian pula apakah insan dan bayi dalam kandungannya bisakah selamat? Semua persoalan yang tadi berkecamuk dalam benaknya, sekarang telah disapunya bersih sementara. Bila hati tenang, pikiran jernih dan batin pun bening, tanpa terasa luekangnya bertambah lipat, lekas sekali pulih delapan bagian. Karena itu gerakan Siang Kiam Hapik semakin manunggal, cukup kuat untuk menandingi keempat pengeroyoknya dalam beberapa lama. Tapi keadaan juga hanya seri alias setanding, dalam waktu dekat tidak mungkin bisa mencapai kemenangan. Sebaliknya melihat kekuatan kedua muda-mudi ini makin kuat, pihak buyung kakebat kebit, meski gencar serangan mereka, tapi hati sudah mulai was-was. Pertempuran telah berjalan setengah jam, tenaga kedua pihak sudah terkuras, kekuatan mereka sudah lemah. Terutama Toa Kiat dan Toa Siu yang bersenjata berat, keringat gelim robios, napas tersengal-sengal. Suatu ketika Tan Tsiok Sing melihat titik kelemahan lawan, sekonyong-konyong dengan jurus Pek Kho Liang Chi, gaya pedangnya menyelonong miring, dengan enteng dia menutulkan pedang di ujung Gadat Toa Kiat. Dalam gebrak permulaan tadi, Tsiok Sing pernah gunakan jurus ini untuk menuntun Gadat Toa Kiat, tapi tidak berhasil, tapi kali ini terlaksana keinginannya. Terang keras sekali, Gadat emas Toa Kiat membentur Toya besi Toa Siu. Tenaga kedua orang kira-kira sebanding, bobot senjata mereka juga kira-kira sama, sehingga benturan keras yang menimbulkan daya pantul itu tak kuasa dikendalikan lagi, Gadat Toa Kiat mengepruk remuk kepala Toa Siu, sementara Toya Toa Siu mengempelang pecah batok kepala Toa Kiat. Sepasang saudara seperguruan ini menjerit keras terus roboh binasa. Sudah tentu kejut buyung kabukan kepalang, serasa arwahnya lolos dari raganya, tanpa banyak bicara segera dia putar tubuh terus ngacir. Tanciok Sing gerakan pedang dan pukulan telapak tangan, pedangnya menabas kulit daging di punda orang, sementara telapak tangannya telak menggaplok punggungnya. Luka pedang agak ringan, celaka adalah pukulan telapak tangan yang telak mengenai punggung, huu ma'ah. Darah segar tumpah dari mulutnya. Tapi Kung Fu Bu Yung Ka memang hebat, meski sudah terluka parah, dalam detik-detik menghadapi mati hidup ini, ternyata dia masih mampu lari secepat terbang, sayang tenaga Tanciok Sing sudah bertolak kembali, tusukan pedangnya yang kedua tidak mengenai sasaran, sebelum sempat menyerang lagi, lawan sudah cemplak ke punggung kuda. Kuda itu pemberian Yeuhian Ong, kuda pilihan dari negeri Turfan yang mahal harganya, kecepatan larinya tidak kalah dibanding HWL Yong Ki milik Tanciok Sing, padahal kuda mereka jauh di belakang sana, untuk mengejar jelas tidak sempat lagi, terpaksa musuh dibiarkan lari. Taraf kepandayan Tiang Sunco tidak setinggi Bu Yung Ka, larinya agak terlambat. Tapi kudanya itu pun pilihan dari Turfan yang sudah terlatih baik, sekali bersiul kuda itu sudah lari mendatangi, lekas Tiang Sunco memburu maju, saat mana kakinya sudah masuk pedal dan hendak naik ke punggung kudanya. Insan amat benci akan ocahannya yang tidak genah tadi, alisnya tegak, bentaknya, bangsat, terlalu menghina kau, masih mau lari menggunakan sisa tenaganya dia ayun lengannya terus menimpuk, Ceng Bing Kia melaksana sejalur samberan kilat meluncur ke depan. Baru saja Tiang Sunco duduk di punggung kuda, seketika dia melolong panjang mengerikan. Pedang mustika tembus dari punggung ke depan dadanya, kontan dia terjungkal roboh dan terpantek di atas tanah. Kuda itu tergores luka oleh hujung pedang waktu. Tiang Sunco terjungkal, karena kesakitan lari sifat kuping dan tak kelihatan lagi. Sayang Bu Yungka keparat itu bisa lolos, demikian ujarin San, Singke, tolong kau cabut pedangku itu, waktu bicara tiba-tiba dia sempoyongan hampir jatuh, ternyata waktu menimpuk pedangnya tadi, dia kerahkan seluruh kekuatannya, untuk jalan sudah tidak mampu lagi. Tan Ciuok Sing kaget, katanya, adik San, kenapa kau lekas dia berlari datang memapahnya. Dia pikir pedang tertunda tercabut sebentar juga tidak jadi soal, sebaliknya kalau Yung San terluka perlu segera ditolong dan diobati. Tidak apa-apa, kata Yung San, hanya kehabisan tenaga saja, istirahat sebentar juga sudah baik. Lega hati Tan Ciuok Sing, dia genggam tangannya, katanya, coba ku periksa urat nadimu. Yung San kaget, serunya, hi, kenapa telapak tanganmu sedingin ini? Aku tidak apa-apa, sebaliknya kau. Belum habis dia bicara Tan Ciuok Sing sudah lepas pegangan, tampak dia sempoyongan terus jatuh duduk di tanah. Ternyata setelah memeriksa urat nadi Yung San, dan terbukti kesehatannya tidak kurang suatu apa, legalah hatinya, maka ketahanannya pun luluh dan tak kuat berdiri lagi. Yung San buru-buru menariknya, tapi tenaganya sendiri juga lemah, sehingga mereka sama-sama jatuh terguling berpelukan. Lekas Tan Ciuok Sing duduk dan berkata, jangan khawatir, duduk istirahat sebentar nanti juga baik. Perasaan Yung San tidak karuan, pikirnya, mungkin sisa racun dalam tubuhnya belum tuntas, tapi diam-diam mengelabdomi aku. Tak lama kemudian tampak uap putih mulai mengepul di atas kepalanya, rona mukanya juga makin merah, pelan-pelan. Terbuka matanya dan berkata perlahan, tenagamu sudah agak pulih bukan? Tolong kau tuntun kuda kita kemari, kita harus lekas menempuh perjalanan. Yung San juga cukup ahli dalam ilmu silat, dia tahu Ciuok Sing sedang kerahkan lewekang menyembuhkan sendiri luka-luka dalamnya, taraf pertama sudah selesai, maka dia berkata, menolong teman memang cukup penting, tapi bila kungfumu sendiri menjadi tekor, ada niat tenagapun takkan sampai. Alasan yang dikemukakan L.N San memang beralasan, terpaksa Ciuok Sing membuang segala pikiran, kembali dia meneruskan sama dinya. Setengah jam kemudian, tiba-tiba dia melompat bangun, katanya, sudah selesai. Yung San ragu-ragu, katanya, apa betulkah sudah baik? Tan Ciuok Sing membalikan tangan, sebatang pohon sebesar paha bayi kena ditabasnya putus, katanya, kapan aku pernah bohong kepada kau? Ternyata K.L.M.W.I. dan Toh Sosong juga sedang ngacir, keadaan mereka lebih runyam lagi. Baru mereka memasuki wilayah Sintiang mereka lantas menemukan jejak musuh yang mengejar. Hari itu mereka sudah memasuki daerah bersalju, hari ke-9 sejak mereka mulai pelarian. Mendongak mengawasi puncak gunung besar di depan, lega hati K.L.M.W.I., katanya senang, tak terasa kita sudah sampai di Tian San. Toh Sosong juga kegirangan, seruaya, apa betul? Waktu kita menginap di perkemahan suku Wana, bila membicarakan Tian San, seolah-olah gunung itu jauh di ujung langit, tak nyana tahu-tahu sudah di depan mata. Ini hanya cabang gunung Tian San, namanya Liam Ceng Teng Kulasan, ujar Lemwi. Oh, jadi kau menggodaku supaya senang, omel Toh Sosong. Meski bukan puncak Tian San, tapi terhitung kita sudah berada di kaki Tian San. Entah berapa hari lagi kita harus menempuh perjalanan, tapi apapun setelah kita tiba di sini, Tian San tidak jauh di ujung langit pula, kini kita sudah di dalam haribaannya. Betul, makin dekat Tian San, semakin jauh kita meninggalkan bahaya. Meski kedua tua bangka itu punya nyali setinggi langit, juga tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap kita di Tian San. Bisa bebas dari kejaran mereka memang syukur, tapi yang lebih menyenangkan hatiku ialah, sehari kita makin mendekati Tian San. Tanda petik. Sehari kau bisa lebih cepat bertemu dengan Tan Chiok Sing dan LN San M, setiap saat kau merindukan mereka, untung Chiok Sing seorang laki-laki, kalau perempuan tentu aku sudah jelus. Entah dari mana rasari yang Toh Sosong meski lelah setelah menempuh perjalanan jauh dan susah, lemko, aku kepingin mendengar tiupan lagu serulingmu. Sudah sekian hari kita hidup dalam pelarian yang menegangkan, sekarang tiba saatnya menghibur diri. Tak nyana belum habis dia bicara, tiba-tiba terdengar sebuah lengking suara yang menusuk telinga, budak busuk, coba buktikan, dapatkah kau lari dari cengkramanku. Orangnya belum kelihatan, tapi suaranya sudah bikin peka telinga Toh Sosong. Toh Sosong tahu siapa yang memekik keras itu, saking kaget dia menjerit ketakutan. Kek Lemwi kembangkan ginkang berlari ke atas seperti terbang. Tampak dari depan mendatangi dua orang, seorang kakek dan seorang nenek, mereka bukan lain adalah ayah. Bunda Kang Oulong Chu Liu Ye Auhang yaitu Tian Liong Kiam Hek Liu Ji Ucheng dan istrinya Yam Lo Set Bing Lan Kun. Liu Lo Chiampua, teriak Kek Lemwi, kau adalah seorang Chiampua yang punya nama dan kedudukan tinggi di kalangan Bulim, kau harus berpegang keadilan dan kebenaran, putramu itu, yang benar Liu Ji Ucheng memang ternama, tapi kedudukan tinggi hakikatnya tiada. Sebelum Kek Lemwi bicara habis, Bing Lan Kun sudah membentak, orang Shikek urusan tidak menyangkut dirimu. Aku hanya ingin mendapat jawaban budak busuk itu. Ada dua jalan boleh kau pilih salah satu, kalau mau boleh menjadi menantuku, kalau tidak biarku gores mukamu beberapa jalur, seperti kau melukai puteraku itu. Meski Jori tak urung membara amarah toh sosok, serunya, nenek peyot galak, tahukah kau putra kesayanganmu itu? Budak busuk, sentak Bing Lan Kun, kau sudah melukai puteraku, berani memakiku, tar, pejuknya kontan terayun. Lekas Kek Lemwi mencegat ke depan, teriaknya, Liu Lociampua, kau orang ternama, urusan harus dibicarakan dulu supaya gamblang bukan? Membesi muka Liu Jiucheng, katanya, aku tidak memukul kau. Keluarga Liu kita mau memungutnya menjadi menantu, memangnya merendahkan derajatnya? Toh sosong jelas bukan tandingan Bing Lan Kun, beberapa kali dia di ancam bahaya, terpaksa Kek Lemwi mendampinginya melawan musuh. Bing Lan Kun mengembangkan Wihang Sawiap, ilmu cambuknya yang paling dibanggakan, seret, seret angin menduru menimbulkan gulungan angin yang kencang, seolah-olah mendadak timbul pusaran angin lesus menggulung ke arah Kek dan Toh berdua. Cambuk lemas panjang itu berputar menjadi beberapa lingkaran, tegak miring datar, besar sedang dan kecil, di dalam lingkaran ada lingkaran. Begitu hebat dan menakjubkan juga permainan cambuk Bing Lan Kun. Kek Lemwi dipaksa untuk mendemontrasikan King Xin Xiao Hoat yang baru dipelajarinya atas petunjuk Tinio, namun demikian, tak berhasil dia memunahkan lingkaran-lingkaran besar kecil itu. Tak lama kemudian gerak-gerik mereka sudah terbelenggu di dalam lingkaran cambuk lawan. Di tengah kesibukannya itu mendadak Kek Lemwi bersiul sekali lalu bersenandung membawakan dua bait syair. Bing Lan Kun menjengek dingin, kematian di depan mata masih bersenandung segala, padahal dalam hati merasa heran, dalam detik-detik yang gawat begini, ternyata lawan masih sesantai itu berdeklamasi segala. Tampak permainan seruling Kek Lemwi tiba-tiba berubah. Serulingnya tegak dahulu, mendadak terayun berputar laksana angin lesus, empat penjuru suhu hawa menjadi dingin. Perbawanya sungguh mirip gunung bersusun dan berlapis sesuai arti syair yang dia senandungkan tadi. Herannya rangsakan cambuk Bing Lan Kun terbendung di luar garis. Ternyata King Sin Sion Hoat merupakan cangkokan dari King Sin Pit Hoat yang mengutamakan sumber syair kaya pujangga di dinasti Teng Dahulu, dua jurus yang dilancarkan deklamasinya membawakan dua bait syair pula, serulingnya bergerak dari atas ke bawah terus membabat dan menyapu. Bing Lan Kun sudah kembangkan wihang sawyap dari ilmu cambuknya yang paling lihai, tapi cambuk lemasnya tetap tak mampu menjebol garis pertahanan lawan. Habis senandung, mumpung lawan terdesak dan merubah gerakan, tiba-tiba ke lemwi angkat serulingnya ke dekat mulut lalu ditiupnya sekali, suwi yi 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 bing Lan Kun memaki, setan, apa yang kau lakukan mendadak serumpun angin panas menerjang muka, karuan kagetnya bukan main, dia kira lawan. Menggunakan senjata rahasia khusus yang ditiup keluar dari serulingnya, lekas dia tarik dan butar cambuknya untuk melindungi badan. Yang benar yang menerpa mukanya bukan senjata rahasia tapi serumpun hawa hangat dari tiupan serulingnya yang panas. Seperti diketahui, seruling ke lemwi itu adalah mustika dunia persilatan, bukan saja kerasnya melebih besi atau emas, malah hawa hangat yang keluar dari seruling pualam itu dapat menyerang musuh dan menundukkan serangan hikang lawan yang negatif. Sudah tentu untuk melancarkan tiupan seruling ini harus dilandasi kekuatan lewekang yang cukup tangguh juga. Lewekang bing Lan Kun lebih tinggi dari ke lemwi, maka dia tidak terluka oleh tiupan hawa murni. Tapi muka kesampuk hawa hangat itu menjadi pedas dan perih. Tua bangka, teriak bing Lan Kun, anak itu bukan milikku sendiri, kau biarkan orang menghinaku. Liu Jiucheng takut bini seperti berhadapan dengan harimau, terpaksa dia menampilkan diri. Begitu dia terjun ke Arna, situasi segera berubah. Hanya beberapa jurus ke lemwi telah terdesak di bawah angin, tenaga sebesar gunung menindihnya, bukan saja gerakan seruling terasa berat dan susah dimainkan secara wajar, gerak geriknya pun menjadi kurang leluasa. Tengah mereka menghadapi bahaya, tiba-tiba terdengar irama petikan harpa sayup-sayup sampai terbawa angin lalu. Mendengar petikan senar-senar harpa yang merdu itu, diam-diam Liu Jiucheng melengak kaget. Siapa memiliki luakang setangguh ini, apakah Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei telah datang? Maklum pertama irama kecapi itu terdengar, suaranya mengelun lembut sayup-sayup sampai seperti berada di tempat yang amat jauh, tapi dalam sekejap tahu-tahu sudah berkumandang jelas dan lebih dekat, ginkang pendatang jelas sudah teramat tinggi. Orang yang bisa memanjat pegunungan. Setinggi ini, jelas bukan orang sembarangan, apalagi ginkang pendatang itu begitu tinggi, petikan senar kecapinya begitu indah dan merdu lagi, sehingga siapa yang mendengar merasa susah diraba dan dirasakan, logis kalau Liu Jiucheng curiga yang datang adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei. Pertarungan jago kelas wahid mana boleh terpecah perhatiannya, hanya sekejap itu, Liu Jiucheng melancarkan serangan pedang yang dikombinasikan pukulan telapak tangan. Biang Kek Lemwi kena dipukulnya mencelat dengan Bik Hong Chiang. Liu Jiucheng juga tertiup angin hangat dari seruling Kek Lemwi, tepat mengenai hian kahi hiat di dadanya. Liu Kang Liu Jiucheng lebih tangguh dari Kek Lemwi, cukup tiga kali dia mengatur pernafasan, cepat sekali dia sudah segar bugar. Tapi dalam sekejap itu dia pun tidak bisa memburu Kek Lemwi untuk membekuknya. Di sebelah sana yang meloset Bing Lan Kun telah menyandak Toh Soso. Toh Soso mencejak kaki sekuatnya, meloncat berusaha menghindar, sayang gerakannya kurang cepat serambut, Brad pakaiannya tercomat robek oleh cakar setan lawan. Tapi pada detik-detik berbahaya itu pula, Kek dan Toh memperoleh pertolongan yang tak pernah mereka duga, Toh Soso sudah terpeleset jatuh. Bing Lan Kun menyeringai, budak busuk, kau mau menjadi menantu atau suka menjadi setan burik. Lekas katakan, ku hitung tiga kali, kalau kau tidak menjawab, terpaksa akan ku cacah wajahmu dengan pedangku ini. Satu, dua. Toh Soso merangkak mundur, belum mampu dia berdiri, sementara sambil menghitung Bing Lan Kun mendesak maju sambil lulur cakar jarinya, tapi sebelum dia sempat menghitung tiga. Sekonyong-konyong selarik sinar kemilau laksana kilat menyambar, bersama kilat pedangnya menyambar. Penyerang ini pun menubruk maju laksana seekor burung besar menubruk ke arah Bing Lan Kun. Bing Lan Kun amat kaget, lekas dia mencelat minggir ke samping sambil menghibas lengan baju. Maka terdengar suara robek yang panjang, ternyata kebasannya itu bukan saja tidak mampu menangkis pedang lawan, malah lengan bajunya terpapas sebagian. Untung Bing Lan Kun mengeluarkan cambuknya pula, dengan jurus Wi Hang Hut Liu, baru dia berhasil mematahkan dua jurus serangan ilmu pedang lawan. Perempuan siluman, berani kau menyakiti toh cici, biar aku adu jiwa dengan kau. Baru sekarang Bing Lan Kun melihat jelas penyerang dirinya adalah seorang gadis belia, dia bukan lain adalah insan bahwa insan sudah tiba, sudah tentu Tan Cioh Sing juga sudah datang. Kedatangannya juga tepat pada waktunya, kebetulan dia tangkap tubuh Kek Lemwi yang terpukul mencelat dan hampir terjerumus ke dasar jurang. Untung waktu melancarkan Big Hong Chiang, Liu Jiucheng kurang konsentrasi, maka tenaga pukulannya tidak sepenuhnya. Beruntung pula Kek Lemwi tidak terpukul telak, meski pukulan Big Hong Chiang cukup keras namun Kek Lemwi tidak terluka sama sekali. Tapi bila Kek Lemwi menginjak bumi, seketika dia merasa napasnya sesak, sekujur badan lemah lunglai. Melihat orang tidak terluka, legalah hati Tan Cioh Sing, segera diat tampil ke depan, katanya lantang sambil menjura, Liu Lociampua, kejadian luka-luka atas putramu itu, kesalahan tidak boleh ditumpulkan kepada Tuhli Hiap saja. Waktu kejadian wampu kebetulan juga hadir. Sudilah kau mendengar dulu penjelasanku, supaya pertikaian kalian bisa kedamaikan. Sebetulnya tak usah dijelaskan oleh Tan Cioh Sing, Liu Jiucheng sudah tahu bahwa kesalahan memang di pihak putranya. Tapi karena dia terlalu sayang dan memanjakan putranya, di samping didesak dan diomeli istrinya yang bawel dan galak itu, meski tahu di pihak sendiri yang salah, terpaksa dia berusaha menuntut balas bagi sakit hati anaknya. Yang dia takuti adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei Toh Tian Tok, melihat yang datang adalah pemuda tanggung usia belum genap 20 tahun, legalah hatinya. Dengan menyeringai dingin Liu Jiucheng membentak, bocah dari mana kau, setimpal kau jadi juru damai? Lekas menyembah tiga kali dan menggelinding turun gunung kalau tidak, hektometer, hektometer, segera kupunahkan ilmu silatmu. Melihat kawan baiknya dihina, sudah tentu Tan Chiok Sing amat marah, bentaknya, kalau mampu boleh silahkan kau punahkan ilmu silatku, pedang tercabut terus diputar balik, tang kembang api berpijar, dua pedang mustika bentrok keras, tiada yang cedera. Luekang Liu Jiucheng jelas lebih tinggi, maka pedang mustika Tan Chiok Sing tertolak pergi, tubuhnya pun gentayangan dua langkah. Kena, tiba-tiba Liu Jiucheng menghardik, dengan jurus Likong memanah batu, ujung pedangnya menusuk ulu hati dari arah punggung Tan Chiok Sing. Di luar taunya Bu Bingkiam Hoat Tan Chiok Sing sekarang sudah diakinkan sempurna, permainan sudah selaras dengan pikirannya, reaksinya juga cekatan, tiba-tiba dia gunakan Ihsing Hoanwi, menghindar sambil balas menyerang, langkahnya gentayangan seperti orang mabuk, tapi padahal merupakan gerak perpaduan dengan ilmu pedangnya yang mengandung isi kosong susah diraba. Seperti orang mabuk menggerakan pedang saja, gerakan pedang seenaknya itu tahu-tahu sudah menusuk dari arah dan posisi yang tak terduga oleh Liu Jiucheng. Kalau yang diserang seorang yang berkepandayan agak rendah, tubuhnya pasti dihiasi tusukan pedang Tan Chiok Sing, tapi Liu Jiucheng mengerahkan Tian Liong Ceng sekali tusukannya, arna seluas beberapa tombak seperti. Terbelenggu di dalam kekuatan dalamnya sekokoh tanggul dan sekeras damparan ombak mengamuk, terpaut setengah inci itu tusukan pedang Tan Chiok Sing, ujung pedangnya tergetar pergi oleh kekuatan lewekang lawan. Tapi, Tan Chiok Sing berhasil memanfaatkan kesempatan baik ini, mencelat ke sana bergabung dengan insan ternyata insan sedang didesak mundur oleh rangsakan Bing Lan Kun yang gencar dan ganas. Xiang Kiam Hapik kekuatannya berlipat ganda, Liu Jiucheng yang memburu datang dengan serangan pedangnya kena ditangkis cerai berai. Demikian pula cambuk panjang Bing Lan Kun seperti terkunci di dalam lingkaran sinar pedang, buru-buru dibetotnya keluar. Padahal cukup tangkas reaksinya, tapi terdengar keras sekali, ujung cambuknya terpapas putus. Saking kaget Bing Lan Kun melompat ke dekat suaminya. Maka kedua pihak sudah sama-sama gabung dengan kawannya sendiri. Tan Chiok Sing menghentikan aksinya, katanya, Liu Liu Jiucheng dengan gusar, kau kira aku takut menghadapi Xiang Kiam Hapik kalian di mana pedangnya membelah, angin kencang meneru sekeras badai, sinar pedang yang tercerai berai tiba-tiba melingkup pula, laksana meter rantai saja tahu-tahu menyapu miring terus melintir-lintir. Jurus ini merupakan serangan hebat dari setaker tenaganya, Tian Leong Kang dia salurkan ke ujung pedang, Xiang Kiam Hapik yang dilancarkan Tan Chiok Sing dan Insan juga hanya mampu bertahan dan menahan saja. Pertempuran seru berulang, ujung pedang Liu Jiucheng seperti diganduli barang berat, menuding ke timur menusuk ke barat, gerakannya seperti amat parah, tapi di mana ujung pedangnya menuding, kekuatannya ternyata besar luar biasa, sayup-sayup seperti terdengar gemeruh-gekluduk. Kalau dalam keadaan biasa, dengan gabungan Tan Chiok Sing dan Insan, Liu Jiucheng tentu sudah dikalahkan sejak tadi. Tapi keadaan Tan Chiok Sing sekarang agak payah. Luekangnya belum pulih luka dalam, keracunan lagi, demikian pula Insan sedang hamil, hingga gerak-geriknya harus dibatasi, maka sekuatnya mereka masih kuat bertahan. Ke Lam Hwi dan Toh Sosung menyaksikan pertempuran di luar gelanggang, tampak sinar pedang dan bayangan cambuk samber-menyambar, daun pohon pun berhamburan, kembang sama rontok bertaburan, dalam sekejap saja, daun-daun dan kembang-kembang di atas pohon sekitar gelanggang telah rontok menjadi gundul kelimis, tinggal dahan-dahannya saja. Ke Lam Hwi geleng-geleng sambil menghela napas panjang, bukan saja takjub dia pun kagum dan kaget pula, rasa gegetun merasuk sanubarinya karena dirinya tidak mampu membantu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar sebuah siulan panjang, bagai pekek naga mengelun tinggi menembus angkasa menggetar bumi. Tan Chiuq Sing anggap tidak mendengar siulan itu, perhatiannya tertuju kepada musuh di depan mata. Sebaliknya Liu Jiucheng amat kaget, pikirnya, entah orang itu kawan atau lawan, luekangnya jauh lebih tangguh dari Tan Chiuq Sing keparat ini. Tan Chiuq Sing sedang mengembangkan kekuatan Bu Bing Tiam Hoat pada puncaknya, sayang tenaganya tidak memadai, sebetulnya mereka sudah tidak kuat bertahan lagi, apalagi kedatangan lawan yang kungfunya lebih tangguh dari Tan Chiuq Sing. Karena kaget dan perasaan tergetar, betapapun hebat ketenangannya, tak urung permainan pedangnya menjadi kacau. Kalau permainannya menurun, sebaliknya cahaya pedang Tan Chiuq Sing mendadak tambah cemerlang, maka terdengarlah rangkaian benturan keras dan bunyi nyaring sederas bunyi ledakan mercon, cambuk panjang bing lankun. Terputus-putus menjadi delapan potong. Pedang Liu Jiucheng memang tidak kurang suatu apa, tapi bahaya yang mengancam dirinya jauh lebih besar, topinya tertusuk bolong oleh pedang Tan Chiuq Sing kulit kepalanya menjadi silir. Memutar tubuh Liu Jiucheng terus melarikan diri. Baru sekarang Tan Chiuq Sing sempat dengar seorang yang suaranya asing memuji, ilmu pedang bagus. Sekenanya orang itu meraih sekeping es terus tangan terayun, bentaknya, kalian berani bertingkah di Tian San, lantas mau lari begini saja? Tinggalkan sedikit tanda mata, begitu ditimpukan, kepingan es itu lantas pecah menjadi dua dan meluncur ke arah dua sasaran. Bing lankun lari di depan sementara Liu Jiucheng di belakangnya, tapi kedua orang terkena timpukan es itu berbareng. Kontan bing lankun menjerit terus menggelinding ke bawah lereng, Liu Jiucheng juga merasakan hawa dingin meresap ke dalam tubuh, kaki tangan dan pori-pori seluruh tubuh seperti melepuh dan hampir meledak. Ternyata ilmu silat bing lankun telah punah, demikian juga Liu Jiucheng kehilangan lewekang 10 tahun latihan. Untung Liu Jiucheng masih mampu mengembangkan ginkang, bing lankun yang menggelundung di tanah bersalju juga tidak terluka parah, tanpa berhenti Liu Jiucheng gendong istrinya terus lari turun gunung tanpa pamitan lagi. Melihat orang itu mendemonstrasikan ilmu silat yang hebat luar biasa, Tan Chiok Sing sudah tahu siapa yang datang, serunya, apakah Toh Suheng yang datang? Siaw Te adalah, saking kegirangan, tiba-tiba terasa hawa murninya buyar, pandangan seketika berkunang-kunang, seperti lidah api ditiup angin kencang, tubuhnya terombang ambing. Chiok Sing Sute, seru Toh Tian Tok. Aku sudah tahu kau adalah murid penutup suhu. Eh, Sute kau kenapa? Tan Chiok Sing sudah tidak tahan, akhirnya melosoh duduk di tanah, tapi dia tidak melupakan satu hal yang amat penting. Suheng, ada sebuah hal penting perlu aku memberitahu kepadamu, di hari tuanya suhu telah mencipta bubing kiam hoat. Sayang aku tidak sempat menjelaskan kepadamu panjang lebar. Sute, ujar Toh Tian Tok, jangan kau khawatirkan soal ini setelah menyaksikan ilmu pedangmu, aku sudah tahu pedangnya, sebagai maha guru silat nomor satu di zaman ini. Begitu dia tekan punggung Tan Chiok Sing lantas dia tahu, ajal Tan Chiok Sing sudah tak bisa ditunda lagi, ternyata Tok Inji di tubuh Tan Chiok Sing telah kumat sehingga hawa murninya buyar seketika. Tan Chiok Sing turunkan harpa, katanya, Kek Toh Ako, sudah lama kau ingin mendengar lagu Hong Ling San, belum pernah ada kesempatan aku memetik lagu itu untuk kau dengar, sekarang yayarlah aku penuhi keinginanmu, sebelum Kek Lamwi sempat mencegah jari-jarinya sudah mulai memetik senar-senar harpa. Seperti sepasang kekasih yang sedang asyik memadu cinta, seperti sesama kawan intim yang melepas rindu. Seperti pula berada di Kang Lam di saat musim kembang mekar, laksana berdiri di puncak gunung nan tinggi di mana hembusan angin laksana siulan merdu, tanpa terasa insan tenggelam dalam alunan musik sehingga pikirannya melayang jauh ke belakang, akan kejadian-kejadian masa lalu di saat-saat dirinya memadu cinta bersama Tan Chiok Sing. Mendadak bunyi harpa berubah, seperti pekek lutung di selat sungai, laksana isak tangis seorang gadis yang ditinggal kekasih, Chiok Sing telah curahkan seluruh batinnya untuk mencurahkan isi hati dan makna suci dari Hong Lingsan di saat-saat jiwanya tinggal menuju ajal. Berpisah dengan teman, berpisah dengan istri, mendadak kreng senar harpa putus. Senar putus jiwa pun melayang. Lama insan mematung seperti linglung, akhirnya dia tersedus dan sambil memeluk jenazah Tan Chiok Sing. Tamat. Ikuti kisah-kisah serial Tian San sebelum ini. 1. Hoan Kiam Kie Cheng, Sebilah Pedang Mustika. Kisah Masa Muda Hian Kie Itsu, Tan Hian Kie, Siang Kuan Tianya dan Siang Wai Enlan. Lika liku kisah kasih di antara mereka, dan pertentangan di antara mereka. Dalam cerita ini dapat diikuti kisah hilangnya ilmu pedang Tatmokiam Hoat Butongpei. 2. Peng Cong Hiapeng, Dua Musuh Turunan. Kisah Masa Muda Tio Tan Hong dan In Lui. Kisah cinta kasih di antara mereka, yang dilatar belakangi dendam turunan keluarga. Selain permusuhan dengan keluarga In Lui, keluarga Tio Tan Hong juga merupakan musuh turunan dari Kaisar yang berkuasa saat itu. Apa yang terjadi, bila permusuhan dua keluarga bercampur dengan urusan negara? 3. San Hoa Lie Hiap, Pendekar Wanita Penyebar Bunga. Kisah Ie Sin Chu, Murid Tio Tan Hong. Dua Ang Hiong yang berbeda sifat mencintai satu Lie Hiap, mana yang dipilih si pendekar wanita penyebar bunga? Perseteruan keluarga kerajaan dengan keluarga Tio Tan Hong sudah selesai, ganti keluarga Pityang juga merasa berhak atas tahta kerajaan yang melakukan pemerontakan. 4. Lian Kiam Hang In, Kisah Pedang Bersatu Padu. Setelah menjadi pendekar besar, Tio Tan Hong akhirnya bertemu dengan musuh terberatnya. Cerita ilmu Siulo Imsat Keng dari Kiau Pak Beng akan muncul kembali dalam cerita. Perjodohan busur Kemala, bersama dengan turunan Lekong Tian. 16. Dan menangkap kembali kuda yang terlepas, Tan Chok Sing mendengar salah seorang petugas menggerutu, malam ini sungguh sebal, baru saja mengantar Longya keluar, baru saja mapan tidur, terjadi keributan ini, entah apa yang telah terjadi, celakanya aku telah tidur nyenyak. Belum habis dia menggerutu tiba-tiba Tan Chok Sing muncul merenggut kuduknya, dua orang lagi telah ditutup hiat sonia oleh insan yang dibekuk kuduknya berteriak kesakitan, kau, kau siapa Tan Chok Sing berpakaian busu Mongol, petugas itu kira orang sedang bertelakar dengan dirinya. Dengan bahasa Mongol Tan Chok Sing menjawab, aku adalah pembunuh. Karuan petugas itu ketakutan, ratapnya, aku hanya bekerja mengurus kuda, Hohan jangan kau bunuh aku. Kalau kau bicara jujur, aku boleh mengampuni kau, kalau tidak, coba lihat, begitu dialayangkan kakinya, enam batang balok-balok kayu yang tertancap jajar di depan isal kena disapunya runtuh patah enam batang. Hohan, kau, kau ingin tahu apa? hamba akan menerangkan setahuku. Adik son, kau saja yang tanya, ujar Tan Chok Sing, bahasa Mongolnya tidak sefasih insan, maka dia minta insan yang mengompres keterangan. Dengan siapa Ongya keluar? Orang itu aku tidak kenal, orang Mongol atau orang Hon agaknya orang Hon. Satu di antaranya apakah usianya sudah lanjut? Ada seorang yang sudah beruban rambut dan jenggotnya, padahal usianya kira-kira baru enam puluhan. Kapan mereka meninggalkan istana kentongan pertama? Kapan kembali? Entahlah hamba tidak tahu, Ongya tidak memberitahu, cukuplah, orang itu jelas adalah bangsa tua Silyong, baiklah, kau boleh tidur nyonyak, insan tutuk hiatu. Penidur petugas istal, katanya, to aku lekas kau pilih dua ekor. Kuda. Mencemplak kuda mereka lolos dari pintu belakang, meski di sini dijaga beberapa wisu, mana mereka mampu merintangi Tan dan In, kecuali dua-tiga orang yang cerdik melihat gelagat, siang-siang telah menyembunyikan diri, sisa wisu yang lain semua ketimpuk batu sambitan Tan Chok Sing dan tertutup hiat sonia. Di tengah kegelapan mereka menempuh perjalanan, kini cuaca lebih mending, bintang utara tampak kelap-kelip, berpedoman pada bintang utara itulah mereka terus maju ke depan. Insan berkata, entah sudah kentongan ketiga belum? Dalam hal melihat cuaca Tan Chok Sing lebih berpengalaman, katanya, bintang utara sudah berputar doyong ke barat, kentongan ketiga mungkin sudah lewat. Tengah mereka mencongklang kuda, tiba-tiba terdengar derap kuda dan roda kereta menggelinding, sebuah kereta ditarik empat kuda munculnya dari lereng sebelah sana. Di depan kereta digantung sebuah lemtera angin, kelihatan kereta itu cukup mewah dan besar, jelas bukan kereta milik keluarga biasa. Insan kegirangan, katanya pelan-pelan, pasti itulah kereta Yeu Yan Ong, entah bangsa Chiliong itu ada tidak dalam kereta itu. Mari kita cegat mereka. Jangan gegabah, kita tetap menyaruh pesuruh keluarga raja, bertindak menurut gelagat, demikian Tan Chok Sing menganjurkan. Kuda mereka berhenti di tengah jalan, kereta besar itu pun dihentikan. Dengan mengecilkan suara Insan berkata, pesuruh Hong Hau datang memberi lapor kepada Ongnya. Kerai kereta tersingkap, kepala Yeu Yan Ong muncul, katanya siapa namamu, terjadi apa di istana dirasakan suara Insan masih asing baginya, jelas bukan anak buah kepercayaannya, tapi dalam istananya terlalu banyak orang, tidak mungkin setiap orang dia kenal, maka dia tanya dulu nama Insan Chok Sing dan Insan turun dari kuda serta menghampiri ke depan kereta, dalam jarak sepuluh langkah berhenti serta membungkuk memberi hormat kepada Yeu Yan Ong, sengaja Insan pura-pura sengal-sengal katanya tergagap, ada pembunuh membuat tonar harapong ya jangan pulang dulu, aku, aku adalah. Suaranya makin serak dan lirih sehingga, Yeu Yan Ong tidak dengar apa yang dia katakan lagi. Yeu Yan Ong tertawa tergelak-gelak, katanya, sudah kuduga pembunuh bakal meluruk ke istanaku, memangnya mereka bisa meloloskan diri, sekarang aku akan pulang mengompres mereka, leh, siapa namamu, katakan yang jelas. Belum habis dia bicara mendadak Tan Chok Sing dengan gerakan kilat telah menubruk mau mencengkram ke arah Yeu Yan Ong. Mimpi pun Yeu Yan Ong tidak menduga bahwa budak keluarganya bakal menyergap dirinya, baru saja dia menjerit sekali, tahu-tahu dadanya sudah direnggutan Tan Chok Sing. Yang duduk di sebelah Yeu Yan Ong adalah seorang padri asing yang berperawakan kekar besar berkasa merah, gerakannya pun tidak kalah cepat, hampir bersamaan, Wut tiba-tiba dia memukul batok kepala Tan Chok Sing. Merasakan samberan angin kencang, Chok Sing tahu penyerang berkepandaian lebih tinggi. Cepat dia gunakan hang tiam tahu, berbareng tubuh Yeu Yan Ong dia angkat ke atas, bentaknya, kalau berani, boleh pukul. Chok Sing kira Yeu Yan Ong berada di tangannya, betapapun padri asing ini tidak akan mencelakai jiwanya. Tak nyana tanpa ayal sambil mendengus dan membentak, kenapa tidak berani? Belang telapak tangannya dengan telak menggaplok punggung Yeu Yan Ong. Begitu padri asing ini bersuara Chok Sing lantas kenal, dia bukan lain adalah jago kosin nomor satu di Watsu, Melo Hoatsu adanya. Kejadian aneh sekali, pukulan Melo Hoatsu mengenai punggung Yeu Yan Ong tapi yang kena pukul ternyata seperti tidak merasa apa-apa, celakannya Tan Chok Sing justru seperti diterjang arus badai, dadanya seketika sesak seperti dipukul goda meraksasa. Melo Hoatsu menggunakan kek betuan Kang, bila jenis ilmu seperti ini diakinkan pada puncaknya, sekeping tahu yang ditaruh di atas batu, sekali pukul, tahunya tetap utuh tapi batu di bawahnya hancur luluh. Meski kek betuan Kang Melo Hoatsu belum setara fitu, tapi lihainya bukan main. Begitu dada seperti digodam, reaksi Tan Chok Sing ternyata cukup tangkas juga kontan dia bersalto ke belakang, jarinya masih mencengkram Yeu Yan Ong. Melo Hoatsu kira sekali pukulan tadi pasti membuat lawan tak sempat melukai Yeu Yan Ong dan terluka parah oleh tenaga Liong Xiang Kang, bila lawan terluka dengan sendirinya Yeu Yan Ong dapat meloloskan diri dengan mudah. Taknya Natan Chok Sing masih kuat memegang tawanannya serta menyeretnya turun dari kereta, hal ini betul-betul di luar dugaannya. Insan juga lompat turun, pedang di tangannya lantas terayun, dua kaki depan kuda-kuda penarik kereta itu dia babat kutung, kuda roboh kereta pun serong dan akhirnya roboh terjungkir, lentera angin itu pun padam, keadaan menjadi gelap, dalam keributan ini Tan dan In masih perhatikan sekelilingnya, tapi orang yang diharapkan tidak kelihatan. Begitu menginjak bumi Chok Sing kerahkan hawa murninya, sehingga rasa sesak dadanya sirna seketika. Bentaknya, Yeu Yan Ong, kau ingin hidup tidak? Saking ketakutan Yeu Yan Ong menjubelek tak mampu bicara. Begitu melompat turun Milo Hoatso menjemput batu menempuk mampus kuda tunggangan Tan Chok Sing. Bentaknya, berani kalian melukai Ong ya? Coba saja apakah kalian mampu meloloskan diri? Siapa bilang kami mau lari jengek Tan Chok Sing? Dari sebuah kereta lain yang baru tiba turun orang mendekati mereka, katanya tergelak-gelak, tidak lepas dari dugaan, kau bocah Sip Tan dan Buddha Sipulah yang membuat keributan. Syukurlah kalau tidak ingin lari, mari kita tentukan siapa jantan siapa betina. Orang ini bukan lain adalah Teng Hei Leong Ong Sugong Gau, Tan dan In sudah menduga bahwa Yeu Yan Ong pasti dikawal, tapi mereka tidak menduga yang mengawal adalah Milo Hoatso dan Teng Hei Leong Ong. Dalam hati Chok Sing membatin, syukur Yeu Yan Ong sudah kuringkus lebih dulu, kalau tidak sulit kita menghadapi kenyataan ini, dengan tertawa dia berkata, Sekarang kami tiada tempo melayani kau berkelahi, kalau mau bertanding boleh setelah urusan ku beres, boleh kau tentukan waktu dan tempatnya. Jantung Yeu Yan Ong masih berdebar, katanya, Apakah hendak kalian? Serahkan jiwa Leong Bun Kong, kalau kau masih ingin hidup, barter dengan jiwa bangsa tua itu. Selama ini Yeu Yan Ong tidak mendengar suara atau melihat bayangan Leong Bun Kong, dalam hati dia mengumpat ke para tua, enak-enak sembunyi dalam kereta. Betul, dia memang masuk istana bersama aku, melihat kesehatannya yang terganggu, kau telah menahannya di istana, demikian Yeu Yan Ong berbohong. Padahal dia tahu bualannya ini tidak akan dipercaya lawan tapi tujuannya memang hendak mengulur waktu, dengan kepandaian Mai Lo Ho Atsu dan Teng Heu Leong Ong yang tinggi bukan mustahil mereka dapat membantunya meloloskan diri. Tan Cheok Sing setengah percaya setengah curiga, pikirnya, Leong Bun Kong menjual negara dan bangsa, memang bukan mustahil untuk merangkulnya Kauan Agung sengaja menahannya di istana. Aku sudah janji terhadap si Yeu Ong ya untuk tidak melukai ayahnya, bagaimana baiknya tengah hatinya menerawang, ujung matanya tiba-tiba menangkap gerakan Teng Hei Leong Ong yang diam-diam mendekati Insan Awas Adi San, teriaknya memperingati. Sebat sekali Insan menyelingap ke belakang Yeu Yan Ong, pedangnya mengancam betok kepala Yeu Yan Ong bentaknya, siapa berani bergerak, jiwa Ong ya kalian segera kuhabisi lebih dulu. Maksud Teng Hei Leong Ong, hendak membekuk Insan sebagai sandera, untung Tan Cheok Sing memperingatkan, terpaksa Teng Hei Leong Ong mundur kembali ke tempat semula. Pedang Insan kini mengancam tenggorokan Yeu Yan Ong, jengeknya dingin, jangan kira obrolanmu dapat menipu kami. Ku hitung tiga kali, kalau dia tidakkah serahkan jangan menyesal bila kepalamu ku penggal lebih dulu. Kulit leher Yeu Yan Ong sudah terasa perih dingin, nyalinya serasa hampir pecah, mana dia bisa meresapi ancaman Insan dengan pikiran jernih, lekas dia berteriak, baik, baiklah akan ku katakan, singkirkan dulu pedangmu. Belum habis dia bicara, Leong Bun Kong yang sembunyi di belakang batu besar segera cemplak ke punggung seekor kuda terus di bedal pergi. Yeu Yan Ong berteriak kalap, Leong Bun Kong, kurak-kurakur caci, jiwaku teracam lantaran kau, hayo kembali, kembali. Sudah tentu Leong Bun Kong tidak mau kembali, teriaknya dianggap tidak dengar, beberapa kali dia lecut kudanya supaya berlari lebih kencang lagi. Insan segera berkeputusan, katanya, Toh aku, biar aku mengejarnya, kau tahan tawanan kita. Tan Cio Ksing cengkeram tulang pundak Yeu Yan Ong, sementara telapak tangan menempel punggung, serunya lantang, sebelum nonain kembali, siapapun ku larang bergerak, kalau tidak terpaksa aku tidak sungkan lagi menamatkan jiwa Ongnya. Kalau nonain tidak kembali bagaimana? Memangnya kau akan menyandra Ongnya selamanya jengek Milo Hoat Su. Paling lama satu jam, peduli dia pulang atau tidak, asal kalian tidak bergerak, aku akan bebaskan dia.